Medayu Agung itu komunitas sahabat Medayu Agung merupakan manifestasi dari ide, gagasan, dan juga keinginan dari para pengurus perpustakaan Medayu Agung Surabaya untuk menjadikan perpustakaannya sebagai sumber literasi yang dikenal dan diakses oleh masyarakat luas. Nah, tujuannya sendiri yaitu ingin memberikan kemudahan kepada mahasiswa, peneliti, dan juga masyarakat pada umumnya untuk dapat mengakses berbagai macam koleksi dari perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Seperti yang diketahui bahwasannya, koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan Medayu Agung Surabaya berdiri dari kurang lebih 10.000 eksemplar. Dan tersebut tidak termaksud dengan koran, berita, kemudian majalah, dan juga foto-foto tahun 1800-an. Sehingga bahan-bahan literasi tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat yang melakukan penelitian. Nah, program-program kerja yang dilakukan oleh komunitas sahabat Medayu Agung sendiri seperti publikasi, kemudian promosi, juga melakukan berbagai macam kegiatan seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, seperti webinar, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan literasi. Kami, komunitas sahabat Medayu, juga melakukan kerjasama untuk digitalisasi, pengarsipan, dan juga koleksi dengan stakeholder-stakeholder terkait yang berhubungan dengan literasi. Nah, untuk judul dari webinar pada pagi hari ini, yaitu Silang Budaya Tionghoa Indonesia dalam Semangat Kebinekaan. Nah, pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan ketiga pemateri yang sangat luar biasa. Yang pertama, yaitu Bapak Binky Irawan, selaku Ketua Perkumpulan Rohanian Agama Konghucu Indonesia atau Parraki. Jadi, Pak Binky Irawan. Selamat pagi. Nah, pemateri kedua, yaitu ada Bapak Beli Isyoga, Tristia Widi, Eshum, MPD, sebagai alumni ilmu sejarah Universitas Erlangga, sekaligus sebagai dosen sejarah pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Selamat pagi, Pak Beli. Selamat pagi. Nah, yang ketiga, pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu ada Mas Satria Dwi Pamungkas Eshum, sebagai pengurus komunitas sahabat Medayu Agung Serapinya, sekaligus juga alumni dari ilmu sejarah Universitas Erlangga. Selamat pagi, Mas Satria. Selamat pagi, Mbak Maratus. Terima kasih. Ini mau dipanggil Mas apa-apa ya? Kak. Pak aja, Kak. Jangan dong, panggil Mas aja. Baik, Mas Satria. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, teman-teman, bahwa judul dari webinar pada pagi hari ini yaitu Hilang Budaya Tionghoa Indonesia Dalam Semangat Kebinekaan. Sebenarnya, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih kebudayaan itu. Kebudayaan itu sendiri merupakan segala sesuatu yang diturunkan, diwariskan kepada masyarakat untuk dipiru, kemudian diimplementasikan, dan juga dijalankan. Hal-hal yang berhubungan dengan fisik, seperti untuk mata, untuk hidung, warna kulit, dan lain-lainnya, yang berhubungan dengan fisik, itu bukan termasuk sebagai kebudayaan. Sehingga perlu diketahui bahwasannya kita harus meningkatkan rasa toleransi dengan tidak mencampurkan antara budaya, budayaan yang terbiru, dengan bentuk-bentuk fisik. Nah, hal tersebut juga yang terjadi di Indonesia, gitu, teman-teman. Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang multikultural. Hal tersebut diakibatkan hubungan dagang yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara luar, seperti Eropa, kemudian Arab, Tionghoa, dan juga negara-negara lainnya. Hal tersebut juga yang mendorong Indonesia untuk mengembangkan budayanya. Nah, dalam mengembangkan budaya tersebut, tentunya Indonesia sedikit banyak akan dipengaruhi oleh budaya-budaya dari negara-negara lain, seperti negara Tionghoa. Nah, budaya Tionghoa yang berasimilasi dengan budaya lokal disebut dengan budaya Tionghoa peranakan. Nah, di Indonesia sendiri, Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita, yaitu memiliki wawasan yang luas untuk masyarakatnya dalam membangun Indonesia untuk lebih maju lagi. Tentunya, dalam membajukan Indonesia, Indonesia yang multikultural, Indonesia yang memiliki berbagai budaya, tentunya harus memiliki rasa toleransi yang tinggi. Nah, pada pagi hari ini, kita akan membahas tuntas, mengupas tuntas, mengenai budaya-budaya Indonesia, khususnya budaya Tionghoa, yang juga kita harus menanamkan semangat kebinekaan di dalamnya. Nah, langsung saja, untuk mempersingkat waktu, langsung kita bergabung dengan remateri pertama, yaitu Pak Bingki, yang akan mengobrol tentang Tionghoa dan juga kebinekaan. Nah, untuk Bapak Bingki Irawan, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih, sahabatku semuanya. Apa yang enaknya, manggilnya anak apa adik ya? Adik-adik saja, biar lebih muda ya saya ya. Dari Ambon, dari manapun, sesuatu yang sangat membahagiakan. Mohon saya diizinkan mengucapkan selamat hari Natal, meskipun sudah lewat beberapa hari, dan selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Kasih. Pagi hari ini, sesuatu yang sangat luar biasa, sebetulnya saya bukan seorang dosen, saya di, ya, umat-umat biasa saja. Namun, satu tugas yang harus saya sampaikan sangat penting bagi saya bahwa judulnya saja sudah melihat bahwa silang budaya Tionghoa Indonesia di dalam semangat kebinekaan. Ini yang sungguh luar biasa. Sangat menarik sekali. Beberapa hari yang lalu sudah saya pernah tuliskan, mungkin singkat saja tulisnya kemarin itu, kalau mengenai bicara tentang budaya, itu sangat dalam sekali. Dan sangat-sangat meresap di bumi pertiwi kita ini. Karena apa? Budaya itu muncul ada sejak umat manusia ini mengenal fotokromo, mengenal segala apapun dengan budaya masing-masing. Termasuk di Indonesia sendiri, budaya itu muncul sudah boleh dikata ribuan tahun ya, di situ belum ada yang belum ada apa namanya, yang dinamakan agama ini, itu belum ada. Tapi budaya itu sudah masuk. Nah, tata-cara totokromo atau etika moral itu bersumber dari budaya. budaya itulah yang membimbing umat manusia, bisa hidup damai, rukun, buyuk rukun, dan apa namanya, harmonis. Nah, untuk budaya Tionghoa sendiri, menurut saya pribadi, yang saya alami, itu sangat-sangat jauh sekali. Jauh-jauh sekali. Nah, di situ mulai saya meneliti dari budaya apa ya, totokromo istilahnya, moral dan etika. Pada zaman itu, di Tiongkok mengalami perang besar, sehingga banyak sekali masyarakat yang eksodus ke luar negeri, termasuk ke negara Indonesia ini, tanah Jawa lah istilahnya. Mereka di sana untuk mencari kehidupan yang baru, karena tekanan-tekanan perang di negara masing-masing. Nah, di sinilah mulai, zaman tahun berapa saya tidak paham, mungkin di Medayu Agung punya sejarah yang sangat berbiasa kita, yang berbiasa saya baca. Saya berdasarkan pengalaman itu, yang saya lihat banyak sekali persilangan antara Jawa dan Tiongkok itu mulai dari seni. dari seni ini yang saya lihat, yang saya alami di daerah Tanggrang, di Jawa Barat, sampai detik ini masih mereka menggunakan seni budaya Tiongkok. Contohnya dalam pernikahan ada hari Joko, bagaimana pernikahan itu, pernah-perniknya, terus seni suaranya, gamelan itu, itu sudah bersilang ada kendang dari Jawa, strolling dari Tiongkok, itu sudah di dalam upacara sehari-hari. Pernikahan, tata caranya begini, sungkeman, banyak sekali yang saya lihat dari situ, wah ini percampuran ini sudah sejak zaman dulu juga. Tantas dari situ saya melihat lagi, banyak sekali yang masuk di dalam seperti makanan-makanan seperti guunir makanan-makanan banyak sekali yang diadopi dari Tiongkok ke Jawa, Jawa ke Tiongkok. Ada satu yang sangat menarik, apa namanya, kalau bahasa Jawa itu istrinya orang Tiongkok zaman dulu disebutnya Gundek. Jadi saya juga bingung kok Gundek ini apa maksudnya artinya akhirnya saya tanya-tanya saya selidiki jadi zaman dulu orang-orang Tiongkok itu kan tidak pasir dengan bahasa Jawa. Tahunya dia itu kalau memanggil istrinya itu Dik dengan bahasa Dik antar satu hari mengadakan pesta pernikahan yang begitu meriah sekali yang datang banyak malam hari itu ada yang cokrean apa begitu si si mantan lagi ini rupanya sudah lelah bagaimana caranya mengajak istrinya ini untuk istirahat dia taunya panggilnya Dik ayo itu mengajak terus disitu dia ngomong sama istrinya ayo gun Dik kalau gun itu bahasa hokianya itu tidur terus disitu istrinya tanggap oh iya tamu-tamu pada tahu oh panggilannya gun bundik bundik akhirnya jadinya ayo bundik mari tidur tidak istirahat itu dari bahasa-bahasa seperti begitu ada lagi contohnya yang di sekarang kan lagi kalau orang yang apa namanya seorang agama yang istilahnya sudah tasawuh atau yang sudah menjalankan kebenaran itu panggilannya kan kiai kiai itu sebetulnya kalau kita lihat itu dari kiai itu bahasa dari hokian juga sebetulnya kiai itu adalah jalan i itu adalah kebenaran dan kebajikan jadi orang yang sudah bisa menjalankan kebenaran dan kebajikannya Tuhan panggilannya kiai jadi akhirnya kiai kalau bahasa mandarinya kan cui itu jalan itu kebenaran pada umum berarti kiai itu contoh-contoh yang dari segi sehari-hari yang kita jumpai belum lagi kalau dengan contoh makanan terlalu banyak contohnya seperti lauteng lauteng itu adalah tempat tingkat di lauteng itu tingkat kalau itu bahasa hokian sosi sosi itu adalah kunci itu sudah menjadi bahasa kayak sehari-hari seperti contohnya kayak hanem itu itu bahasa Belanda sebetulnya orang sekarang hanem itu protowar apa itu banyak sekali budaya-budaya silang di Indonesia ini ini sangat luar biasa jadi masih banyak membutuhkan penelitian yang serius penelitian yang serius bahwa Indonesia Tiongla itu bukan hanya sekarang ada yang yang kelihatan tapi sudah berapa ratus tahun berapa ribu tahun sudah muncul seperti nah sekarang ini yang yang menjadi apa namanya tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa ini jangan sampai kita itu ikut-ikutan terbawa yang aneh-aneh itu loh coba kita renungkan bersama pada saat kita berjuang dulu apa namanya melawan penjajah memerdekatan Indonesia tidak ada kita itu apa namanya ditanya mereknya apa enggak ada Tiongla Jawa Arab Madura semua ikut berjuang setelah sekarang merdeka loh kok ya ada yang lucu kalau bukan sama mereknya dia ke kafir nah ini yang umat ini ini perlu kita sebagai anak-anak muda jangan sampai kita melupakan sejarah yang harus kita balik itu banyak sekali kalau kita menyilangkan itu paling sangat saya sangat terkesan juga ya mengenai hari raya yang kita rayakan seperti hari tahun apa upacara Pak Chang misalnya Pak Chang itu adalah kuai yang dibungkus ketan pakai daun daun bambu yang isinya tentunya bak bak itu sebetulnya daging kalau ti bak itu daging babi kalau bungu bak itu daging capi gitu karena orang ini toto dari son makanya pakai bak dia karena dia istrinya seorang peribumi seorang asli tidak makan babi dia juga mikir gimana caranya supaya kita itu bisa ikut bersama-sama untuk menikmati atau untuk mengadakan upacara ini akhirnya dibuat yang namanya kue Chang kue Chang itu tidak ada isinya babi cuman tetan dibungkus daun dati nanti makanya dicocok dengan gula merah nah ini enggak ada di Tiongkok sana enggak ada yang ke Chang adanya bak satu lagi mengenai cap gomek mungkin semua pernah dengar lontong cap gomek lontong cap gomek adanya ada di Indonesia di Tiongkok enggak ada lontong cap gomek untuk penutupan tahun baru imlek yang akan datang ini lontong cap gomek itu juga silangan itu mempunyai filosofi yang sangat dalam jadi bumbu-bumbu rempah jangan lode nya dari gawa lontongnya dari gawa yang namanya rebung itu di Tiongkok juga banyak jadi disilang itu silangan ini sangat luar biasa dan saya yang sangat terkesan sampai hari ini tahun 80-an saya pernah pulang ke negeri Tiongkok ingin tahu saya melewati sebuah jalan yang saya lewati tadi itu ada apa namanya sekelompok wagiau atau keturunan Tiongkok yang Tiongkok turunan dari sini yang kena aturan PP10 tahun 60-an itu semua dipulangkan harus memilih satu negara bukan di warga negara termasuk saya juga persiapan mau pulang sana tapi keburu tidak apa namanya aturan itu dihapus jadi saya gak jadi pulang saya menetap di Indonesia waktu saya jalan ke sana saya kaget kok mereka bahasanya bahasa Jawa itu eh wah global orang mulai ini kok ini orang Jawa ini akhirnya saya mampir saya tanya akhirnya tanya jawab dia bilang aku ini korban dulu jam 60 saya ke sini saya sekarang di sini ya juga betak akhirnya saya juga disubui apa di jangit kue-kue yang mereka buat saya sakit ini kayak enak telepon kok enak gempo kok ada lapis undi-undi loh iya kita kan orang Indonesia mereka menyanyikan bersama bakanawan Solo wah itu kesan yang luar biasa jadi apa namanya yang tidak bisa dilupakan budaya itu kalau sudah menyatakan menghilang sampai ke 42 contohnya saya sendiri saya ini bapak saya toto asli dari Tiongkok heratan merantau ke Jawa kawin dengan ibu saya orang Jawa asli ibu saya Jawa asli jadi saya itu hasil silangan juga antara Tiongkok dan Indonesia saya juga sangat berterima kasih kepada Panetia adik-adik sekalian tolong sejarah ini harus kita abadikan dan kita kembalikan sejarah-sejarah yang sebenarnya jangan ada muatan-muatan yang dikelintir sana-sini sehingga Jawa dan Tiongkok ini seakan-akan terus itu kan tinggalan dari apa namanya politik dari zaman POC lantas dibawa sampai sekarang akhirnya tanpa kebinekaan Indonesia tidak akan bisa merdeka seperti saat sekarang meskipun kami dari minoritas tapi kami tetap adil terima kasih semoga dilanjutkan minoritas tapi kami tetap lagi terima kasih Pak Binggi Irawan atas materi yang disambungkan monggo dilanjutkan terima kasih terima kasih kembali Pak Binggi selanjutnya kita lanjut ke pemateri yang kedua teman-teman yaitu Bapak Belly yang akan mengenai multikultural multikulturalisme dalam terbitan maaf yang akan membawakan multikulturalisme dalam terbitan Bukandel Tan Kounswi tahun 1916 sampai 1953 untuk waktu dan tempat saya persyukur suara saya bisa masuk masuk terima kasih baik terima kasih tanya ya atas kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Syahtera Swasti Astu Namo Budaya Salam Kebajikan Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Vanitya yang memfasilitasi kegiatan ini yang terhormat Bapak Sarkawi Bu Sinta tadi saya lihat beliau juga hadir serta Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya bisa dikatakan ini hampir seluruh Indonesia ada kumpul di sini untuk bersama-sama kita berbicara tentang kebinekaan ya kejadian saya saya akan menyampaikan sebuah materi ya ini dari penelitian saya tahun 2011 2012 sampai di tesis saya saya juga konsisten dengan Duhandel Tanggunsui atau Tanggunsui yang yang merupakan salah satu penggerak literasi yang tidak semua orang tahu tentang Duhandel Tanggunsui tapi di hari ini kita bersama-sama belajar kita bersama-sama melihat peran Duhandel Tanggunsui dalam membangun sebuah multikulturalisme atau sebuah budaya selain budaya tutur nanti kita akan lihat budaya-budaya orang Tionghoa tapi dia konsisten dengan budaya-budaya Jawa bahkan nasionalismenya bisa kita akan lihat di sini yang pertama-tama mungkin dari Panitia bisa share materi saya ke PowerPoint yang pertama-tama kita akan lihat sebuah perjalanan lahirnya percetakan di Nusantara perjalanan percetakan di Nusantara jadi ketika kita kembali melihat perjalanannya Nusantara ini mulai mengenal yang namanya percetakan ini sekitar abad ke 17 yang dibawa oleh para misionaris kita masuk di slide kedua tentang lahirnya usaha penerbitan dibawa oleh para misionaris khususnya digunakan untuk satu tugas penginjilan oleh orang-orang Portugis jadi ketika kita mau baca tentang sejarah kembali membaca sejarah ini orang-orang Portugis pada saat itu tahun 1693 mereka melakukan penerbitan atau penceritaan Alkitab atau Injil perjanjian baru khususnya dan digunakan untuk melakukan sebuah penginjilan pengenalan tentang agama atau kekristianan kepada masyarakat Nusantara dan ketika di abad ke 18 selain penginjilan mereka fokusnya untuk melakukan sebuah pendidikan bagi orang peribumi ketika teman-teman kemarin lihat atau ikut webinar tentang pendidikan yang diadakan Departemen Ilmu Sejarah ketika itu saya sama Pak ini menjelaskan tentang pendidikan yang ada di Indonesia jadi ketika kita di abad ke-18 ini saya baca banyak berbagai buku tentang pendidikan dan kristianisasi khususnya di Maluku di kota Ambon ini percetakan ini mulai muncul di sini yang terkenal adalah percetakannya milik Yosef Kam Yosef Kam atau yang disebut Rasul Maluku ini digunakan salah satu cara mereka melakukan terobosan pendidikan mengenalkan pendidikan kepada kaum peribumi serta melakukan khususnya pendidikan kekristenan atau kristenisasi dengan cara pendidikan sedangkan di abad ke-19 mulai muncul percetakan swasta jadi maksudnya percetakan swasta ini adalah percetakan di luar pemerintah milik pemerintah dan percetakan swasta ini turut mendukung lahirnya berbagai koran khususnya di first land di Jogja Surakarta ini ada bromotani dan puspita manca warna dalam perkembangannya ini kita akan melihat membawa kita untuk masuk di abad yang ke-20 yang menjadi salah satu babak baru bagi dunia jurnalistik di Hindia Belanda atau di Indonesia banyak penerbitan mulai bermunculan di luar pusat peradaban atau yang dikatakan Surakarta dan Jogja dan sasaran pembacanya ini semakin luas kenapa? karena mulai orang-orang peribumi mulai mereka mulai huruf mereka sudah mulai bisa membaca dan turut serta terutama kalau kita lihat peran masyarakat Tiongla sebagai pelaku usaha maupun pembaca di dalam usaha penerbitan ini dan salah satunya kita akan melihat peran seorang tanpun sui dalam usahanya nanti di penerbitan di Indonesia kenapa saya katakan di Indonesia karena penerbitan ini tidak hanya di kediri maksudnya gini tidak hanya fokus untuk membaca kediri enggak tapi di seluruh di seluruh Indonesia saya temukan juga data bahwa penerbitan ini buku-bukunya Tan Kun Sui itu sampai di Seram di Seram ini di Pulau Geser di Maluku di Ambon tapi sebelah pulau Mas Satria yang paling tidak ngerti karena Mas Satria dari Tovelo tadi sempat kita sharing sampai sejauh itu berarti sampai di Maluku buku-buku Tan Kun Sui termasuk juga ketika saya baca artikel dan ketika saya diskusi dengan Pak Yoyo Gani salah satu cicitnya Tan Kun Sui beliau bahwa buku sampai di ini tidak hanya di Indonesia tapi ketika kita ke Leiden kita ke Belanda ada di disana juga kita masih bisa temukan buku-buku terbitan buku Handel Tan Kun Sui jadi menurut saya ini memang perlu atau patut diperhitungkan tentang peran serta Tan Kun Sui oleh berpikir saat itu berpikir kenapa kita tidak tulis Tan Kun Sui apalagi saya juga orang kediri saya tentunya bertanggung jawab juga tentang sebuah kota di mana saya dilahirkan dan saya tulis tentang buku Handel Tan Kun Sui bicara kediri tentunya kalau kita hari ini pasti akan mengingat kediri adalah satu kota atau di mana rokok kudang garam atau rokok surya biasanya orang-orang cowok itu rokok surya apalagi di Surabaya saya masih ingat ketika saya masih kuliah juga ini surya internasional di Surabaya tidak mantap katanya tesnya itu di sana di Surabaya tetapi sebetulnya kudang garam ini ada di kediri sebelum kudang garam kita lihat dalam peruntutan sejarah kediri ini menjadi salah satu kerajaan yang cukup menjadi pusat sastra Jawa di tahun 1045 sampai 1222 selanjutnya di tahun abad atau di awal abad 20 kediri menjadi salah satu pusat literasi atau menjadi barometer literasi juga di India Belanda yang ditokoi oleh Tan Kun Sui dengan mendirikan book handle book handle selanjutnya ketika kita dari pengantar ini kita melihat siapa sih Tan Kun Sui itu atau kita lihat di slide ketiga next di slide ketiga biografi Tan Kun Sui ya sambil jalan ya kita bicara tentang biografi Tan Kun Sui kita akan melihat siapa sih Tan Kun Sui Tan Kun Sui adalah seorang yang gua peranakan dia terakhir di Gunung Legong Durensiwo di daerah Wonogiri ya bawah di Wonogiri tahun 1884 sebelum memulainya usaha memulai usaha di Kediri Tan Kun Sui sempat bergabung di percetakan yang cukup besar di Solo si Dian Ho jadi si Dian Ho kalau kita jalan-jalan ke Solo khususnya dari sejarah banyak dari sejarah juga ketika kita dilewat di Jalan Selamat Triadi di sepanjang Purwosari kita akan menemukan satu bangunan besar dulu disebut omah lawo bangunan omah lawo tapi sekarang sepertinya ini dialih fungsikan menjadi showroomnya Batik Keris rumah sebesar itu gaya kolonial yang sangat bagus itu ini adalah salah satu pusatnya usaha si Dian Ho jadi selain percetakan si Dian Ho juga bergelut di berbagai usaha yang lain dan ketika saya membaca tentang si Dian Ho ini saya temukan hal yang menarik hal menarik di satu artikel The Lokomotive 1903 dituliskan client wins growth omset jadi untung sekecil apapun kalau kita lakukan secara konsisten itu akan lebih 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 mantap setelahnya akan jadi satu kelangganan atau kalau orang Jawa bisa menjadi kelangganan jadi tidak usah untung banyak-banyak yang penting konsisten saja itu menghasilkan hal yang cukup besar nantinya dan hal ini juga tentunya memberi sebuah 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 bekal bagi Tankun Sui untuk untuk melanjutkan sebuah usaha yang dilakukannya di kota Kediri jadi Tankun Sui kemudian menikah dengan Lim Jin Jin Niu dari Surabaya dan di Anugrai putri Tan Po Wah Niu dan Tan Bian Ho dan Tan Bian Leong dan salah satu putra ini nanti yang menjadi penerusnya Bukhandel Tankun Sui tapi tidak sampai tahun 63 10 tahun kemudian Teruskan Kediri Bukhandel Tankun Sui ini tutup dan ketika kita membaca judul tadi kenapa di tahun 16 menjadi salah satu awal atau pijakan saya untuk melakukan tulisan ini kenapa karena di tahun 16 saya menemukan bahwa Tankun Sui telah terbitkan Kitab Kawaruh Kasukman jadi ini saya temukan di katalog Naskah Fakultas Sastra Universitas Indonesia di buku salah satu buku ini ternyata Tankun Sui tahun 19 16 sudah sudah ada sudah berhasil mencetak selain itu juga ada buku Bapak Giyanti atau Serat Bapak yang diterbitkan dalam bentuk mojopat Bapak Surakarta dan Yogyakarta dan tidak hanya berhenti di situ di tahun 1916 setelah mungkin kalau kita asumsikan tahun 1916 Tankun Sui berhasil menerbitkan terbitan atau menerbitkan satu terbitan berarti mungkin satu tahun sebelumnya tahun 1915 atau bahkan 1910 Tankun Sui sudah menjalin sebuah sebuah usaha untuk penerbitannya dan di tahun 20-an dari bukti-bukti foto dari foto ditemukan bahwa Tankun Sui sudah mendirikan toko Surabaya nah toko Surabaya ini bergerak atau menyediakan mulai dari buku buku yang diterbitkan Tankun Sui sendiri diterbitkan oleh Tankun Sui sendiri maupun buku-buku dari luar selain itu beliau menjual suku cadang kendaraan mulai dari ban terus under deal nanti di bawah kita akan lihat foto fotonya untuk selain itu beliau memiliki SPBU mungkin SPBU ini menjadi SPBU pertama yang dimiliki orang Tionghoa di Kediri dan perannya yang cukup buat saya cukup luar biasa maka nama Tankun Sui ini dalam bukunya Tahun Bun orang-orang Tionghoa yang terkemuka di Jawa mungkin buku ini saya pernah temukan di Perpustakaan Medayu Atung tahun 1935 disebutkan bahwa Tankun Sui ini adalah salah satu nama Tankun Sui ini muncul di buku tersebut dan dijelaskan perannya di dunia pendidikan maupun dunia organisasi-organisasi Tionghoa yang ada di Kota Kediri dan selain itu Tankun Sui nama Tankun Sui ketika meninggal dicatat oleh bahwa post artikel ini saya dapatkan saya bersyukur saat itu Pak Sarkawi mengirimkan satu artikel kecil dipotokan ke saya saya masih ingat mas ini ada info tentang Tankun Sui meninggal ini ini sewaktu mau sidang skripsi jadi dari situ saya ubah lagi tulisan ini dan ini menjadi salah satu super autentik juga ketika bukti bahwa nama Tankun Sui ini dipertimbangkan menjadi satu-satu hal yang menjadi pertimbangan orang-orang pada zaman itu next kita masuk di kita masuk di foto-foto Tukus Surabaya ini dua foto ini setelah ada beberapa foto yang melabarkan Tukus Surabaya ini adalah salah satu usaha mili Tankun Sui di atas ini cukup jelas dan sampai hari ini Tukus Surabaya ini masih ada kalau kita melintasi di Jalan Doho di depan Hotel Penataran kalau ke Kediri lewat Jalan Doho pusat kota ada Hotel Penataran depannya ini Tukus Surabaya ini adalah bisa dikatakan yang adalah peninggalan sejarah Tankun Sui jadi Tukus Surabaya dan hari ini masih buka masih menjual tentang abon dan bahan-bahan makanan jadi di sebelah kanan ini ada foto yang menggambarkan SPBU dan di sini juga dijelaskan juga tentang bahan atau untuk jual-jual underdeal kendaraan yang di Goodyear dan sebagainya ini gambaran kondisi Tukus Surabaya atau Kota Kediri pada saat itu selanjutnya pertanyaan kita kenapa sih Tankun Sui bisa melakukan sebuah membuka penerbitan yang cukup besar tentunya atau hubungan yang cukup menarik antara pengarang dan penerbit selanjutnya antara pengarang dan penerbit salah satunya adalah hubungan pengarang antara persahabatannya antara Kipat Mosu Sastro dengan Tankun Sui sendiri meskipun selisih 40 tahun kalau kita lihat sepak terjangnya Kipat Mosu Sastro beliau adalah salah satu kapu janggan gagra kanyar kalau orang jauh bilang karena beliau dari karya-karyanya cukup dasyat belak-belakan kalau kita baca karya-karya Pat Mosu Sastro dan beliau juga sekaligus menjadi kepala saat itu menjadi kepala perpustakaan Radio Pustoko jadi karena persahabatan ada hubungan yang antara Kipat Mosu Sastro dengan Tankun Sui membuka jalan bisa masuk atau bisa membangun komunikasi dengan selain penerbit tentunya pengarang-pengarang yang lain seperti Ertano Mangun Wijaya yang dari Kartosuro selain itu tidak hanya orang-orang hubungan Tankun Sui baik dengan orang-orang peribumi tetapi juga Tankun Sui sendiri juga didukung oleh orang-orang warga Tionghoa diantaranya Nama-nama pengarang ini kalau kita lihat di katalognya Tankun Sui ini bukan hal yang asing bahkan ini menjadi sebuah bukti bahwa seorang Tankun Sui ini tidak pernah menutup dirinya dengan siapapun atau membatasi penerbitannya hanya khusus orang Tionghoa atau orang Jawa tapi terbuka dan kita nanti akan lihat cara berpikir dan bahkan hal-hal yang menarik di dalam terbitan yang di di hasilkan oleh Bukhan Tiltan Kun Sui next kita masuk di karakteristik terbitan Bukhan Tiltan Kun Sui karakteristik terbitan Buku-buku terbitan ini berbentuk tipis kalau teman-teman lihat buku Tankun Sui ini rata-rata tipis semua yang mudah dipahami serta biasanya menyertakan ilustrasi jadi ada gambar-gambarnya jadi selain cerita itu di bagian mungkin di halaman tengahnya itu ada ilustrasi-ilustrasi gambar jadi untuk mempermudah membacanya menginterpretasikan dan di setiap halaman depan itu ada tanda tangan serta foto dirinya di setiap terbitannya jadi ada fotonya jadi menunjukkan bahwa ini buku aslinya dan beberapa buku terbitannya menjadi bestseller bahkan menjadi kontroversial nanti kita akan bahas tentang kontroversial tangan buku handel tangkungsu ini dalam setiap terbitannya kalau kita baca di pengantar tangkungsu ini memberikan sebuah pesan atau cara pandang supaya pembaca itu mudah atau tidak terjebak dalam satu subjektifitas di sampul belakang kalau kita lihat layar-layar ini di layar teman-teman ini ada ada yang gambaran tentang halaman belakang halaman belakang untuk handel tangkungsu ini biasanya di sampul belakang terdapat katalog atau tasar kitab-kitab yang diterbitkannya jadi untuk mempermudah pembaca ya atau yang orang yang beli buku untuk oh buku ini harga berapa contohnya buku ini harga satu rupiah atau berapa ini di belakangnya ini biasanya pasti biasanya pasti pasti kalau tidak di halaman terakhir di halaman sampul belakang itu ditunjukkannya katalog katalog buku terbaru atau update buku tangkungsu biasanya memilih menyebarluaskan dengan buku-bukunya dengan karakteristik atau dengan mempermudah orang membaca melalui huruf-huruf yang biasanya dipahami masyarakat atau dengan menggunakan huruf dan bahasa jawa jadi satu buku kadang ada beberapa sorry saya ulangi ya satu buku biasanya ada beberapa pilihan pilihan bahasa atau pilihan huruf yang bisa dipilih oleh pembacanya contohnya berhuruf dan berbahasa jawa atau satu buku juga berhuruf latin berbahasa jawa atau berhuruf latin berbahasa melayu atau juga ada beberapa buku yang diterbitkan tentang huruf Tionghoa berbahasa melayu ada tentang kitab saya masih ingat saya diberi buku itu ketika saya melakukan penelitian ini salah satu tokoh di 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 ini mas buat sampean ini salah satu penelitian apa saya silahkan dibaca ada satu statement dari dokter gigi yoyo gani ini merupakan cucunya tan kun sui cicitnya tan kun sui tan kun sui sebagai cikal bakal penerbitan di indonesia yang memiliki peran penting dalam perubahan tradisi oral atau lisan ke tradisi tulis penerbitan itu menandai dimulainya era buku menggantikan tradisi tudur yang selama ini kalau kita lihat mungkin kita mengenal budaya tradisi hanya melalui melalui cerita tapi oleh tan kun sui tradisi tudur ini diubahnya menjadi ke dalam bentuk teda'an atau turunan yang ditulis tangan nah ini dua karakteristik dari terbitan tan kun sui next proses pencetakannya supaya kita tahu ini beberapa alat pencetak ini ada juga ini yang sebelah kalau dari sini sebelah kanan saya yang di cekol di atasnya cekol merah ini ini alat-alat pencetaknya ini dulu pakai cap kita bisa bayangkan secara manual saat itu sebelum dikenal setel sil itu alat cetak setel sil tan kun sui mengulainya dengan cara cetak manual makanya ketika kita buka bukunya bukunya tan kun sui kita ketika kita rabah itu masih kelihatan ini ada ada tekanan-tekanannya ini tekanan-tekanan pekas cet anu cap kita bisa membayangkan zaman dulu itu sudah sangat rapi sangat rapi sangat teratur dalam mencetak buku ini sebetulnya menyentil kita supaya mari kita kembali membaca buku menyentil kita ayo membaca buku lagi apalagi buku-buku lama itu sebenarnya banyak-banyak kalau bagi orang sejarah ini cukup menjadi satu sumber sumber untuk kita merekonstruksi masa lalu dari tulisan-tulisan saya lihat saya baca Yaksaraf Jawa begitu rajinnya ini mungkin satu-satu prosesnya ya prosesnya cukup lama dan saya bisa bayangkan pada saat itu pegawainya cukup banyak kalau menyediakan kebutuhan-kebutuhan buku yang diminta karena ada beberapa bukti itu ada surat-surat dari pembaca itu yang masih tersimpan di di museum Tankunsui atau di kediaman Tankunsui kita bisa temukan itu beberapa surat-surat pembaca bahkan di dalam di tempat kediaman Tankunsui itu masih ada ribuan buku yang mungkin saat itu sudah ketika book handle ini ditutup akhirnya bukunya hanya tersimpan di atas di gudang atas saat ini menjadi tempat biasanya untuk teman-teman komunitas edum untuk melakukan mocopatan mengkaji jadi kalau di setiap hari senen senen legi malam senen legi itu biasanya orang-orang dari lintas lintas masyarakat profesi maupun suku agama kita kumpul bareng kita melakukan kajian ini atau kita diskusi bareng terus kita mocopat nembang mocopat lagi belajar yang mudah belajar kepada yang beliau-beliau yang lebih senior disini dikupas bareng dioncek bareng istilahnya oke next kita lanjut selain itu selain dari proses percetakan tentunya nama besar tangkursi tidak lepas dari strategi pemasaran tadi sempat saya singgung tentang strategi pemasaran selain ditampilkan di cover belakang atau di halaman terakhir beberapa terbitan tangkursi kita bisa temukan di buku katalog katalognya tangkursi jadi tangkursi juga menurutkan katalog 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 terbitannya selain itu dia juga sebarkan melalui iklan-iklan yang warna merah ini ini adalah ini saya temukan di di museum museum UNER museum departemen ilmu sejarah saat itu saya masih ingat ketika saya di belakang saya jalan ke belakang saya lihat-lihat buku-buku tua di almanak tahun 1922 kalau tidak salah saya temukan ini ini terbitan tangkursi saya buka saya buka saya foto makanya ini tidak begitu jelas tapi saya yakin buku ini masih ada bukunya kecil almanak 1922 di museum UNER persebaran buku tangkursi tidak hanya di Forster London tadi sudah saya jelaskan tapi sampai di Seram bahkan di Belanda jadi ada dua katalog yang yang saya temukan ya di tahun 40 sama di tahun 53 buku katalogus ya selain itu ada juga buku tentang cerita kitab-kitab Kawadalaken Soho Kasade Jenning toko buku Tankunsi dan satu kediri jadi strategi-strategi pemasaran tentunya beliau juga belajar banyak dari si Dian Hu ini jadi bagaimana cara pemasarannya strateginya pergerakannya apa saja yang karena ada satu foto yang menjelaskan menjelaskan tentang Tankunsi itu bersama-sama teman-temannya memakai jas hitam saat itu foto di depan percetakan tersebut sangat jelas tertulis si Dian Ho di pintu saya masih ingat satu foto nya kemarin saya coba cari untuk saya tampilkan saya tidak menemukannya karena ada di laptop satunya oke next masuk jenis-jenis buku yang diterbitkannya jadi kenapa di atas saya berikan judul tentang multikulturalis terbitan buku handel Tankunsi karena di buku buku yang diterbitkannya ini ini sangat sudah sangat kelihatan bahwa Tankunsi sendiri pemilihan buku-buku atau yang akan diterbitkan itu sangat 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 ini sangat diperhitungkan dalam arti di ini di apa di seleksi betul-betul tidak sembarangan seleksi kita ke slide selanjutnya jenis buku yang diterbitkannya di slide selanjutnya dijelaskan tentang jenis buku yang diterbitkannya tentang ini sudah saya bentuk kolom jadi ada beberapa kategori yang ada yang saya temukan buku yang saya temukan selain saya mendapatkan dari katalog tersebut saya temukan tentang dari pendidikan dari sejarah masaan religi budaya sastra bahkan pengobatan juga ada ini hal yang nanti kita bahas teruskan bersama bisa next slide selanjutnya ya suara saya masih masuk masih mas masih cuma ada masalah teknis di panitia ini baik langsung saja langsung saja bapak ya selanjutnya kita masuk di beberapa terbitan yang kontroversial jadi tidak hanya buku-buku yang bestseller tetapi beberapa buku terbitan kantan kumsui ini menjadi buku yang cukup kontroversial di bawahnya di bawahnya lagi kita masuk di slide di bawahnya next lagi beberapa terbitan yang kontroversial jadi ada beberapa buku yang cukup kontroversial kita ketika kita mau baca tulisannya request ini request juga menunjung tentang hal ini tentang ketiga buku ini ketiga buku ini menjadi salah satu pemicil polarisasi sehingga muncul kontroversi pada saat itu di tahun 60-an buku ini di-bredel tidak boleh terbit buku-buku terbitan kantan kumsui yang dilarang beredar pada zaman Michael Tan tapi buku ini terbit tahun 1920-an 1923 ini sudah muncul ini buku ini diperbitan tapi di zaman Michael Tan ini Michael Tan ini anaknya Tan Kumsui ada buku Gatoloco Darmogandol dan Babat Kediri yang dilarang peredarannya selain itu ada buku satu lagi Haji Asmoro Gomo atau menggambarkan sebuah bagaimana cara bersegama hubungan suami istri untuk mendapatkan keturunan ini juga tidak boleh tahun 60-an ini bedel semua jadi Bu Gandel Kang Kumsui mengalami satu pengawasan oleh pemerintah karena keberaniannya jadi keberaniannya untuk menerbitkan buku-buku yang dianggap dalam tanda kutip pada saat itu saru atau kalau diterbitkan akan memicu sebuah keresahan setelahnya seperti itu nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa diskusi bisa supaya bisa fokus nanti ke diskusi selanjutnya sikap anti-kolonialis sikap anti-kolonial Tan Kun Sui jadi militansi Tan Kun Sui ini kita bisa lihat dari beberapa terbitan tapi yang terbitan yang cukup terkenal di sini adalah tentang aturan dari hal melakukan perkumpulan dan persidangan dalam India Netherlands tahun 1932 lain itu ada juga buku Cinta Kebaktian Cinta Kebaktian kepada Tanah Air tahun 1941 dan sikap anti-kolonial ini ditunjukkan Tan Kun Sui dengan cara memelihara rambutnya juga ini satu statement dari Dr. Ghani saat itu kenapa saya tanya kenapa Tan Kun Sui harus berambut gondrong pada saat itu kan tidak semua yang berani memelihara rambut panjangnya dan beliau mengatakan Tan Kun Sui itu saat itu memiliki satu kelompok atau komunitas komunitas yang menentang pemerintah kolonial atau menentang kolonialisme Belanda di zaman Jepang juga Tan Kun Sui itu pernah ditangkap di masa Jepang oleh dengan satu temannya yang berasal dari Tolongagung dan mengalami penyiksaan tetapi karena lakunya laku lakunya atau dia kan orang Tiongla tetapi dia melakukan sebuah mendalami kejawen kejawen akhirnya dia bisa melepaskan diri dari dari penindakan dari tahanan ini yang sisi menarik tetapi tidak 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 diperkuat menurut saya dengan bukti-bukti karena banyak bukti yang hilang atau foto-foto yang lama yang sudah hilang kata Dr. Jani jadi tapi menurut beliau dari dari kakek nenek kakek neneknya cerita dari papahnya dari orang-orang sekitar di Kediri yang menjelaskan tentang rambut bontoran Tan Kun Sui dan kenapa Tan Kun Sui dikenal hingga saat ini tentang istilahnya laku Jawanya itu dikenal di Jawa sampai saat ini atau khususnya di Kediri juga lah sikap anti-kolonial dan selanjutnya keterbukaan Tan Kun Sui dalam kepercayaan dan kebatinan dalam penerbitan buku usaha penerbitan buku jadi Tan Kun Sui menerbitkan buku-buku tentang kejawen spiritual tapi dengan spiritual Jawa khususnya tapi juga menerbitkan beberapa buku yang menjelaskan tentang cara sembayang ada ini ketika saya buka buku ini saya melihat bahwa bagaimana cara sembayang ini di 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 ilustrasikan melalui gambar tadi sudah saya jelaskan ilustrasi gambar dengan sederhana dengan sederhana dan untuk selain itu juga Tan Kun Sui pernah membeli dan menerbitkan buku Serat Sastro Harjindro dari Iwayan Jiwo seorang warga Bali yang menguasai pasum purnaan agama Buddha juga Tan Kun Sui juga menerbitkan kitab-kitab Tionghoa kitab-kitab agama Buddha juga terus juga terlibat secara langsung di beberapa organisasi organisasi di konten di gigi di kediri juga next ini menjadi slide terakhir kita Tan Kun Sui atau yang saya singkat dengan TKS dalam pengabdian pendidikan kepada masyarakat jadi Nama Tan Kun Sui ini dicatat ketika tadi sempat saya singgung orang-orang terkemuka orang-orang Jionghoa terkemuka tahun 1935 tadi Nama Tan Kun Sui disebutkan bahwa ia sebagai promotor dan anggota Bestur Kok Siawe THK Kediri Giki Kong Su ini Giki ini sampai saat ini masih ada jadi Pangkutri selain ya atau untuk persiapan pemakaman masyarakat Tionghoa ya terus Sipu Sia HC TNH Kio Kwan Tuan sebagai pengajar juga di perkumpulan Goli Yabui dan Istri Tan Kun Sui menjadi presidennya pada saat itu di perkumpulan perempuan ini pengajar perkumpulan perempuannya selain itu Kumsui terlibat secara langsung di media masa di suara Sam Kau Bu Gwe Diri yang terbit pertama kali di bulan Januari 1935 hingga Februari yang terbit selama hampir satu tahun 1936 dan juga terlibat di harian utusan dan terbit di tahun 30 Andi Kediri Tan Kun Sui sebagai penasehat jadi di tahun 34 setelah itu harian utusan berubah nama menjadi Ngeraca Timur dan selain itu beliau juga memberikan satu satu wejangan ya satu terbitan buku kalau teman-teman dari komunitas Sedum beliau menyampaikan bahwa ini diperkirakan ini tulisan Tan Kun Sui sendiri tentang wejangan guru-guru yang menceritakan tentang pencarian ilmu ilmu sejati ilmu yang sejati jadi di tahun 35 Tan Kun Sui sendiri menulis menulis tentang supaya masyarakat itu hati-hati dalam belajar pada saat itu kan masih zamannya orang orang berguru itu dari guru A ke guru B ke guru C dan itu harus melakukan laku selain laku kan harus ada sebuah sesaji atau harga yang harus dibayar melalui sesaji atau sajen disini Tan Kun Sui menjelaskan atau menyampaikan bahwa kita harus berhati-hati dalam berguru untuk memilih guru maupun untuk melakukan ritual tersebut ini tulisan Tan Kun Sui dan sedangkan ketika kita lihat ada foto THK disini di sebelah kiri kalau saya dikatakan sebelah kiri di pojok itu ada yang kelihatan rambut super besar ada yang di tengah-tengah atau bersama siswa THK pada saat itu dari sini kita bisa simpulkan bahwa literasi atau sejarah kita kalau tanpa masyarakat Tionghoa mungkin kita tidak bisa bisa seperti ini mengapa saya saat itu fokus untuk menuju tentang sejarah Tionghoa tentang sejarah Tionghoa karena buat saya sangat menarik dan sangat berperan aktif dalam membangun sebuah negara ini ini tidak hanya golongan etnis tertentu turut turut hadir dalam membangun negara Indonesia ya itu dari saya nanti terima kasih Tuhan terima kasih Pak Beli atas materi yang telah disampaikan saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu dan juga teman-teman peserta semuanya yang memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama bertanya kepada pemateri siapa kemudian pertanyaannya nah untuk mempersingkat waktu langsung saja kita beralih ke pemateri yang ketiga yaitu Mas Satria Dewi Pamungkas Eshum yang akan membawakan mengenai kesenian Tonil untuk Mas Satria waktu dan tempat saya persilahkan baik terima kasih untuk Mbak Ammar Atus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua salam sejahtera sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Departemen Ilmu Sejarah yang sudah mau bekerjasama dengan komunitas sahabat medayu dan tentunya saya juga mau matur dulu mohon izin ini ya kepada Bapak Ibu dosen yang mungkin sekarang sedang menyaksikan webinar ini saya akan sharing-sharing tentang apa yang saya dapatkan dari penelitian saya selama studi yang saya kerjakan kurang lebih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Mas Belly dan juga Pak Vicky yang tadi sudah memberikan materinya dengan luar biasa saya kali ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sedikit ringan untuk kita semua karena ini saya akan berbicara mengenai masyarakat Tionghoa Surabaya dalam pertunjukan Tonil pada masa kolonial jadi disini saya akan berbicara mulai tahun 1900 sampai dengan 1942 baik kita langsung saja menuju ke slide yang pertama ini ada foto disini ya para wanita-wanita yang sedang menari ini ini merupakan salah satu bentuk atau gambaran dari seni pertunjukan Tonil tapi di bagian openingnya nah untuk openingnya kita akan menuju ke apa yang dimaksud dengan seni pertunjukan Tonil boleh tolong digeser slide-nya nah apa yang dimaksud dengan seni pertunjukan Tonil ketika saya mengerjakan penelitian ini di tahun 2013 sampai tahun 2016 saya bahkan tidak menemukan atau mungkin saya yang kurang ahli sebenarnya ya saya tidak menemukan definisi secara harafiah apa yang dimaksud dengan seni pertunjukan Tonil secara pengertian nah satu-satunya yang saya dapatkan ini bahkan saya dapatkan hamilus 4 sebelum saya sidang penelitian saya pada waktu itu ini saya ambil dari bukunya Adrian Piarno judulnya Kitab Teater tanya jawab seputar seni pertunjukan yang diterbitkan tahun 2011 yang mengartikan bahwa Tonil ini adalah berasal dari bahasa Belanda yang berarti pertunjukan drama atau sandiwara nah sebenarnya kalau diartikan secara harafiah begini ya secara definisi arti dari kata Tonil sendiri yang dimaksud dengan pertunjukan yang dimaksud dengan drama atau sandiwara sebenarnya sandiwara-sandiwara lokal kita itu juga bisa saja disebut Tonil seperti ludruk mungkin atau wayang orang atau mungkin ketoprak sebenarnya ini bisa masuk dalam kategori Tonil jika diartikan ke dalam bahasa Belanda namun bagaimana penggunaan istilah Tonil ini kemudian menjadi khusus ketika pada masa kolonial ini yang kemudian menarik karena pada waktu itu masyarakat Tionghoa sendiri juga karena berasimilasi secara budaya termasuk bahasa akhirnya istilah Tonil ini kemudian dipakai secara khusus dan disebutkan dalam pertunjukan yang khusus pula nah ini kemudian yang menarik karena bahasa Tonil yang sebenarnya artinya adalah pertunjukan ini bisa memberikan efek prestisius kepada seni pertunjukan yang mereka pertontonkan nah lalu bagaimana istilah Tonil ini bisa muncul atau seni pertunjukan yang dimuncul kita akan masuk kepada latar belakang munculnya seni pertunjukan Tonil boleh digeser slide-nya jadi latar belakang munculnya seni pertunjukan Tonil sendiri ini muncul sebagai salah satu bentuk upaya revivalisasi kebudayaan masyarakat Tionghoa jadi terutama untuk masyarakat Tionghoa peranakan ya jadi untuk masalah penggolongan masyarakat Tionghoa peranakan dan juga saya yakin Pak Bingki ataupun Mas Beli dan Bu Sinta dalam hal ini ya pasti akan lebih paham daripada saya cuman yang saya dapatkan dari data-data yang saya temukan untuk penelitian ini penggolongan masyarakat Tionghoa peranakan dan juga Toto ini bisa dikategorikan secara garis keturunan yaitu golongan Tionghoa dan peranakan yang kalau Toto ini mereka lahir di Tiongkok dan tetap mempertahankan budaya Tiongkok sementara untuk Tionghoa peranakan ini adalah mereka-mereka yang dilahirkan di tempat terantauan atau di Surabaya meskipun orang tuanya ini berasal dari Tiongkok nah selain itu sebutan peranakan itu juga diberikan kepada mereka-mereka yang lahir dari perkawinan campuran antara orang Tionghoa dengan bangsa lain yang diberi nama Tionghoa diberi nama lahir Tionghoa nah perbedaannya kepada masyarakat Tionghoa peranakan dan juga Toto Tionghoa peranakan ini tidak hanya diartikan secara biologis tetapi juga dalam hal kebudayaan orang-orang Tionghoa peranakan ini menggunakan bahasa Melayu Tionghoa bahkan menggunakan bahasa Jawa dan juga bahasa sehari-hari di mana tempat mereka tinggal sebagai alat komunikasi nah mereka ini mengambil banyak adat-istiadat penduduk setempat dan juga bangsa lain nah begitu juga dengan Tionghoa Toto mereka ini masih menganut adat-istiadat Tiongkok dan menjalani kehidupannya sehari-hari seperti masih menggunakan identitas ya menggunakan bahasa Mandarin atau Cina bahasa kemudian juga mengenyang pendidikan Cina dan juga menggunakan pakaian adat tapi menggunakan peranakan ini lebih dinamis dan mudah beradaptasi karena selain terpengaruh dari budaya peribumi mereka ini juga menganut budaya orang Eropa termasuk dalam hal berpakaian untuk golongan peranakan terutama para pemuda mereka ini lebih menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari ya atau mungkin sering dibilang dalam tanda kutip Melayu rendah begitu ini yang dipengaruhi oleh bahasa Tionghoa bahasa Belanda dan juga bahasa Inggris karena bahasa ini dianggap lebih mudah dimengerti nah bahasa Melayu rendah ini juga sering digunakan dalam penggunaan pers Melayu Tionghoa nah untuk memasuki abad ke-20 gerakan nasionalisme Tiongkok ini mulai didukung oleh masyarakat Tionghoa yang ada di Hindia Belanda pada saat itu nah ini bahkan juga mendapat dukungan dari para opsir-opsir Tionghoa di kelonteng-kelonteng untuk mengikuti pendidikan-pendidikan yang diadakan di sana nah seperti yang kita tahu para opsir Tionghoa ini pada masa kolonial Belanda sebenarnya adalah dipercaya untuk menjadi tangan kanan orang-orang Belanda namun karena banyak sekali hal-hal yang membuat mereka kecewa dengan pemerintah kolonial Belanda akhirnya mereka ini juga beralih ke gerakan nasionalisme Tiongkok pada saat itu dan akhirnya memunculkan yang namanya kaum-kaum cendikiawan Tionghoa yang menimbulkan adanya kemajuan dalam upaya menghidupkan kembali nasionalisme Tiongkok melalui pers dan juga sastra Melayu Tionghoa nah pers-pers Melayu Tionghoa ini juga mereka berani untuk memberikan protes kepada tidak hanya pemerintah India Belanda tapi kepada masyarakat Tionghoa sendiri nah di awal ke-20 juga ini ya pada awal perubahan pers Melayu Tionghoa di Surabaya khususnya ini muncul majalah yang namanya majalah Bok Tok yang sudah membuat kritik tajam kepada masyarakat Tionghoa yang berlagak seperti orang Belanda dan malu mengakui gini mereka sebagai seorang Tionghoa nah kemudian majalah ini berubah nama menjadi majalah Cunciu dan akhirnya pada awal masa berjurinya ini salah satu trik yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada saat itu ya kebanyakan pers-pers Melayu Tionghoa ini banyak yang mengangkat golongan Indo atau golongan peranakan Belanda atau orang Belanda sebagai redaktur dengan tujuan untuk melindungi surat kabar mereka dari pengawasan polisi pada saat itu ya dan akhirnya terbitlah banyak tulisan-tulisan cerita-cerita Cina yang dimuat di pers Melayu Tionghoa ini yang pada akhirnya memunculkan nasionalisme Tionghoa dan menganggap bahwa sebenarnya mereka tidak pantas untuk dipimpin oleh suatu bangsa lain pada saat itu nah sebenarnya ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan disini ketika berbicara mengenai resolusi revolusi Sun Yat Sen dan berdirinya Republik Tionghoa pada saat itu karena mereka akhirnya banyak pers-pers Melayu Tionghoa ini kemudian pimpinannya mengatakan diri mereka ini sebagai seorang nasionalis Tionghoa karena konsep yang dimaksud dari gerakan nasionalis Tionghoa ini memiliki tujuannya ini ada tujuh poin sebenarnya yang pertama adalah berupaya supaya bangsa Tionghoa yang tinggal dimanapun tetap menjadi rakyat Tiongkok kemudian menjelenggarakan pendidikan berbahasa Cina agar keturunan Tionghoa bisa berbahasa dan menulis dalam bahasa leluhur mereka dan yang ketiga mengupayakan supaya murid-murid Tionghoa yang belajar di India Belanda bisa melanjutkan pendidikan ke Tiongkok dan kemudian mengusahakan supaya para pemuda Tionghoa yang sudah melanjutkan pendidikannya ke Tiongkok bisa bekerja di sana untuk membantu menunjang kemajuan negeri dan bangsanya dan menjalankan kehidupan sehari-hari dengan aturan adat istiadat Tionghoa dan menggunakan produk-produk Tiongkok seperti pakaian yang keenam adalah menunjang industri Tiongkok dengan mendatangkan barang-barang buatan Tiongkok dan yang terakhir adalah mengumpulkan dana untuk menunjang pemerintah Tiongkok supaya menjadi kuat dalam membangun pertahanan untuk menindungi masyarakat Tiongkok dimanapun mereka berada dan jadara tersebut juga digunakan untuk pendirian sekolah mengatasi kelaparan dan juga bencana alam di Tiongkok jadi memang hal-hal yang diungkapkan tadi itu memiliki tujuan supaya Tionghoa peranakan ini bisa kembali menjadi seperti Tionghoa dan memandang Tiongkok sebagai tanah kelahiran mereka meskipun mereka tidak lahir di Tiongkok nah salah satu bentuk dari upaya revivalisasi kebudayaan Tiongkok ini juga ditunjang dengan sektor pendidikan diantaranya adalah pendirian perkumpulan Tionghoa Wekwan atau THHK tadi yang sudah sempat dibahas sama Mas Beli sedikit ya ini yang dimulai di Batavia pada tahun 1900 oleh Tionghoa peranakan berpendidikan barat yang bertujuan untuk memajukan adat istiadat Tionghoa yang menurut aturan Kompucu nah THHK Batavia ini kemudian mendorong organisasi serupa di kota lain salah satunya juga di Surabaya yang secara resmi dibangun atau dibirikan pada tahun 1904 tujuannya sebenarnya dari THHK ini adalah untuk mengembangkan adat istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai dengan ajaran Kompucu dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang tulis-menulis dan juga bahasa nah yang kedua adalah mendirikan perkumpulan untuk tempat pertemuan para anggota untuk membicarakan masalah-masalah dan melaksanakan hal-hal seperti yang dinyatakan dalam hal yang sebelumnya dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk kepentingan umum sebatas tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah mendirikan perpustakaan yang berfaedah untuk meningkatkan pengetahuan setelah pemerintah Belanda melihat berkembangnya sekolah-sekolah THHK ini kemudian akhirnya pemerintah kolonial mulai memperhatikan pendidikan untuk orang-orang Tionghoa dan membuka sekolah-sekolah untuk orang-orang Tionghoa seperti HCS kemudian Mulo ini mungkin sedikit familiar dan juga HBS nah HCS ini kemudian disambut dengan antusias oleh masyarakat Tionghoa karena diberikan kesetaraan status begitu dengan orang-orang Eropa bagi orang Tionghoa yang bisa berbahasa Belanda jadi sebenarnya ada unsur asimilasi di sini ya dan selain itu alasan-alasan praktis seperti lulusan HCS lebih mudah mendapatkan pekerjaan sedangkan lulusan para THHK ini mereka harus meneruskan sekolahnya ke Hongkong dulu untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan biaya yang luar biasa nah setelah nasionalisme Tiongkok pada awal abad ke-20 kurikulum-kurikulum pendidikan ini juga kemudian ada perubahan karena ada kurikulum pendidikan harus sejalan dengan semangat Republik Tiongkok akhirnya murid-murid di sekolah Tionghoa ini diberi beberbagai pelajaran yang mengarah pada semangat kehidupan nasionalisme Tiongkok kemudian meningkatkan standar moral melatih fisik memperluas ilmu pengetahuan dan juga menanamkan ketertarikan pada nilai seni nah selain perubahan kurikulum Kementerian Pendidikan Republik Tiongkok juga mengubah metode pendidikan dan pengajaran dengan memanfaatkan surat kabar memanfaatkan foto dan juga perpustakaan alat untuk menunjang pendidikan nah selain yang disebutkan tadi juga Kementerian Pendidikan juga menghapus pelajaran tentang kitab-kitab klasik dan menggantinya dengan ilmu pengetahuan barat seperti bahasa Inggris dan juga filsafat barat nah selain juga materi dalam kelas semangat nasionalisme Tiongkok ini juga ditamankan pada murid-murid sekolah Tionghoa melalui aktivitas seni nah ini diwujudkan dengan pameran foto-foto pembangunan di Tiongkok kemudian juga pemutaran film-film di gedung sekolah serta diselenggarakannya pertunjukan sandiwara atau tonil ini yang menceritakan semangat tokoh-tokoh Tiongkok dan dalam membela negaranya dan seiring dengan perkembangan media cekat pada saat itu atau pers Melayu Tionghoa pertunjukan ini kemudian mendapatkan banyak eksposur dari media dan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau bantuan bagi Tiongkok juga sebagai sarana untuk menyalurkan semangat ke nasionalisme semangat nasionalisme ke Tionghoaan mereka nah bagaimana sebenarnya seni pertunjukan tonil ini bisa muncul dan juga berkembang di kota Surabaya nah ini yang bisa kita lihat bersama di slide saya yang sekarang ini ini adalah salah satu apa ya istilahnya iklan dari yang namanya Opera Derma Opera Derma ini biasanya digunakan oleh masyarakat Tionghoa untuk mencari dana atau amal gitu ya yang akan diberikan entah itu kepada Tiongkok atau kepada perkumpulan mereka sendiri untuk menunjang pendidikan kalau teman-teman sudah sempat baca ya ini kita bisa lihat disini ini menggunakan bahasa Melayu Tionghoa atau bahasa Melayu rendah tadi disebutkan ya baik kita menuju ke slide berikutnya yaitu tentang bagaimana perkembangan seni pertunjukan tonil oleh etnis Tionghoa khususnya di Surabaya yang saya bahas pada saat ini ya nah kalau kita berbicara tentang seni pertunjukan sebenarnya masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda atau mungkin di Indonesia ya itu sudah cukup concern dengan yang namanya seni pertunjukan seni pertunjukan seni pertunjukan yang ada di Indonesia nah ini ditemukan dari catatan orang Eropa yang datang ke Indonesia ini lebih tepatnya bernama Edmund Scott orang dari Inggris datang ke Indonesia pada awal abad ke-15 ini menyebutkan kalau ternyata orang-orang Tionghoa ini sudah mempertontonkan pertunjukan sejenis opera begitu ya yang bertujuan sebagai bentuk penyembahan kepada Dewi-Dewi dan opera ini dilakukan sebelum keberangkatan Jungjung atau kapal ke Tiongkok atau setelah kembalinya dari sana nah sandiwara ini kadang-kadang dilakukan mulai pada tengah hari dan baru berakhirnya itu besok paginya nah dan biasanya diadakannya di jalan terbuka dengan sebuah panggung sebagai tempat sandiwara nah pertunjukan ini biasanya karena untuk penyembahan kepada Dewi-Dewi dan ini dilakukan jauh sebelum era modern pada saat itu ya ini masih bersifat ritual jadi pertunjukan ini dimulai dengan pembakaran kurban dan bersujud di tanah sebelum setiap pertunjukan dimulai nah kemudian kita bergeser ke abad ke-19 era yang lebih dekat kepada era Tonil tontonan panggung yang digemari oleh masyarakat sebenarnya pada akhir abad ke-19 itu adalah semacam tiruan-tiruan opera yang ditambah dengan bermacam-macam adegan hiburan nah cerita yang diangkat dalam pertunjukan ini adalah kehidupan raja-raja biasanya dan dialognya disampaikan dengan cara dinyanyikan seperti layaknya opera jadi kalau mungkin teman-teman pernah melihat pertunjukan opera ya mungkin yang suka karena ini sangat segmented kalau menurut saya karena tidak tidak semua orang suka dengan gaya bercerita yang dilakukan dengan cara bernyanyi nah akhirnya kemudian pada akhir abad ke-19 lebih tepatnya pada tahun 1891 muncul apa yang disebut komedi Stambul nah komedi Stambul ini kemudian yang menjadi akar cekal-bakal dari munculnya Tonil Melayu pada saat itu ya dan ini didirikan oleh Agus Mahiu ya seorang pemuda Indo-peranakan Belanda yang sebenarnya dia ini tidak sendirian ya kalau kita berbicara mengenai peran-peran orang Tionghoa pada saat awal kemunculan komedi Stambul ini di mana kira-kira peran orang Tionghoa tentu saja ini menjadi pertanyaan ya karena orang Tionghoa kan pada waktu itu juga masih belum belum concern kepada seni pertunjukan ini ya akhirnya akhirnya Agus Mahiu ini dibantu oleh seorang yang bernama Yap Guantai ini adalah seorang Tionghoa yang berasal dari Surabaya yang tentunya menjadi penyandang dana jadi kalau bahasa lainnya mungkin kalau bahasa dunia entertain zaman sekarang itu adalah sebagai seorang produser ya karena dia yang mendanai proyek pergelaran komedi Stambul ini nah komedi Stambul disini sebenarnya jangan disalah artikan bahwa sesuatu yang lucu karena arti komedi disini bukan berarti cerita yang lucu atau mungkin komedi ya komedi disini lebih diartikan sebagai pertunjukan nah sedangkan Stambul sendiri ini muncul karena para pemeran atau para anak buah dari Agus Mahiu ini menggunakan topi merah orang Turki yang ada kunci hitamnya di atas nah sedangkan Stambul sendiri ini juga merupakan pengucapan salah dari penyebutan kota Istambul Turki nah cerita yang diangkat dalam seni pertunjukan komedi Stambul ini lebih ke cerita-cerita seribu satu malam ini juga sempat menue kesuksesan sempat melakukan tour kemana-mana juga pada waktu itu di seluruh wilayah India Belanda nah kemudian ketertarikan etis Tionghoa dalam seni pertunjukan ini terus berlanjut pada saat itu tidak hanya menjadi penyandang dana tapi juga akhirnya mereka terjun sebagai pemimpin atau pengarang cerita jadi ada dua grup Tonil besar pada waktu itu di India Belanda yang mendapat sorotan exposure media yang cukup besar ya yaitu adalah rombongan Miss Ribut Orion pimpinan dari Tio Tekjin dan juga Dardanella dari pimpinannya A.Piedro jadi kedua rombongan ini adalah kemudian rombongan-rombongan yang dalam tanda kutip memperopandakan atau mempromosikan istilah Tonil Melayu yang kemudian diserap oleh masyarakat dan ini kemudian menjadi familiar nah sejak tahun 1925 pada waktu itu rombongan Miss Ribut Orion pimpinan Tio Tekjin ini menjadi semakin terkenal begitu ya semakin terkenal dan Tio ini melakukan pembaruan-pembaruan dalam cara penyajian pertunjukan begitu nah ini ditunjang karena semakin banyaknya cendekiawan-cendekiawan dari masyarakat Tionghoa pada akhirnya membuat Tonil sendiri juga mendapat peran dari orang-orang cendekiawan dari mantan pekerja media atau mungkin mantan wartawan pada saat itu seperti yang kita tahu ini adalah New Cheong Seng kemudian juga ada dari A.Piedro tadi ya nah setelah di Surabaya ya di Jawa termasuk Surabaya sendiri sebenarnya pertunjukan Tonil ini selain dipentaskan oleh masyarakat kalangan Eropa juga dipentaskan oleh masyarakat Tionghoa dengan adanya pertunjukan yang dilakukan oleh perkumpulan-perkumpulan Tionghoa jadi setelah masyarakat Tionghoa ini melihat banyak sekali pertunjukan komedi Istanbul kemudian ada yang namanya pertunjukan-pertunjukan serupa akhirnya mereka tertarik untuk melihat bahkan ini sebelum era Tonil mereka tertarik untuk membuat yang namanya Opera Derma nah boleh slide-nya kembali ke yang sebelumnya saya akan masuk ke pembahasan mengenai Opera Derma jadi Opera Derma ini awalnya itu dilakukan untuk membantu perkumpulan THHK di Batavia jadi yang kemudian ditiru oleh kota-kota lain termasuk di Surabaya sebenarnya di kota Surabaya sendiri saya kurang tahu kapan pastinya yang namanya Opera Derma ini pertama kali dijelar cuman berdasarkan sumber yang paling tua yang saya dapatkan pada waktu itu pada waktu melakukan penelitian ini itu ada di tahun 1915 ini lebih tepatnya saya dapat dari Surat Kabar Chun Chui Chun Chiu pada waktu itu ini diadakan oleh perkumpulan Sun Tian Chu Ki jadi pertunjukan Opera Derma ini yang dilakukan oleh perkumpulan ini bertujuan untuk menggalang dana yang akan dikirimkan kepada korban banjir bandang dan juga kebakaran di kanton yang menelan puluhan ribu jiwa satu hal yang menarik disini ketika kita melihat Opera Derma jadi Opera Derma ini pada saat pementasannya itu masih menganut gaya jadi masih lama masih lama pementasannya karena ini selingi dengan perkenalan para pemain kemudian juga pergantian setnya langsung dilakukan pada saat itu juga jadi pertunjukannya berlangsung lama dan ini pertunjukan-pertunjukan Opera Derma ini tidak hanya dilakukan nyel cuman pertunjukan Opera Derma tapi juga dilakukan dalam acara besar yang disebut Fancy Fair pada saat itu jadi pada acara Fancy Fair ini tidak hanya ada Opera Derma tapi juga ada gimnastik kemudian juga ada penggalangan dana nah untuk acara penutupnya biasanya di adakan yang namanya pertunjukan Opera Derma ini nah pada saat tahun 1915 ini yang saya dapatkan sumbernya menyebutkan bahwa ternyata selain orang-orang masyarakat Tionghoa sendiri orang-orang Eropa juga turut hadir dalam acara Opera Derma ini karena ini sebenarnya adalah suatu simbiosis mutualisme antara masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat Belanda pada saat itu karena masyarakat Tionghoa ketika masyarakat orang Belanda ini mengadakan pertunjukan mereka itu juga mengundang orang-orang Tionghoa dan menghimbau kepada mereka untuk memberikan sumbangan dan terbukti pada saat orang-orang Belanda ini mengadakan pertunjukan itu mereka berhasil mendapatkan dana sebesar 8.500 gulden yang kurang lebihnya saya juga tidak tahu pasti bagaimana kalau diimplementasikan dengan inflasi yang terjadi sekarang itu nominalnya berapa tapi saya yakin itu pasti adalah nominal yang banyak karena harga tiket yang ditawarkan untuk menonton Opera Derma ini dibagi berdasarkan kelas-kelas jadi mulai dari harga 0,55 gulden sampai dengan 3,30 gulden tapi kalau misalnya bisa kita bayangkan kalau bisa mendapatkan keuntungan sebanyak 8.500 gulden berarti sudah berapa banyak orang yang menonton pertunjukan tersebut nah itu sedikit tentang Opera Derma kemudian memasuki era Tonel ini menginjak pada tahun 1920 sampai dengan 30-an Tonel ini mendapatkan masa keemasannya jadi jadi setelah munculnya grup-grup besar tadi ya seperti Miss Ribut Orion dan juga kemudian Darth Danela mereka ini kemudian membuat pertunjukan Tonel ini lebih simple dan akhirnya lebih menarik karena ini adalah beberapa hal yang kemudian dilakukan oleh Miss Ribut Orion yaitu membuat pembagian adegan ini lebih jelas kemudian adegan perkenalan aktor dan juga aktris ini dihapuskan kemudian selingan berupa nyanyian dan tarian di tengah pertunjukan ini dihapus dan yang terakhir adalah cerita yang dipertunjukan diselesaikan dalam satu malam saja jadi perbandingannya dengan komedi Istanbul atau Opera Derma cerita yang yang disampaikan itu berlangsung cukup lama begitu nah sedangkan dalam pertunjukan Tonel sendiri cerita-cerita yang dipertunjukan banyak yang ditulis berdasarkan kehidupan sehari-hari tidak melulu tentang cerita-cerita terjemahan dari Timur Tengah mungkin atau dari Barat nah pertunjukan Tonel yang hingga waktu itu masih diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan Tionghoa mengalami peningkatan karena meskipun dimainkan oleh aktor dan juga aktris yang terbilang amatir tapi cukup menyita perhatian masyarakat dan mampu bersaing dengan kelompok-kelompok besar seperti komedi Istanbul dan juga grup-grup komedi yang lain karena pada waktu itu komedi Istanbul dimilai sudah cukup kuno ya dari segi presentasi penyajian pertunjukannya saja nah di Surabaya sendiri salah satu perkumpulan yang aktif untuk menggelar seni pertunjukan Tonel ini adalah perkumpulan THHK jadi tidak hanya Tonel ya sebenarnya pertunjukan ini dimulai dengan penampilan dari penampilan musik jadi rata-rata biasanya pertunjukan-pertunjukan Tonel yang diadakan di India Belanda khususnya di Surabaya itu kan karena diadakan oleh penyelenggara pendidikan tidak hanya pertunjukan Tonel saja yang dipentaskan tapi juga biasanya dibuka dengan rangkaian acara semacam ekstra kurikuler dari sekolah tersebut ini seperti yang saya dapatkan dari sekolah-sekolah THHK ini disambung dengan pertunjukan sport ada dansa kemudian ada pantomim dan juga pertunjukan Tonel tentunya nah dari pertunjukan ini THHK ingin memberikan gambaran sebenarnya kepada penonton bahwa perkumpulan ini sudah berkembang dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nah perkumpulan ini menunjukkan kesuksesannya dalam membina grup-grup yang ada di dalamnya menjadi lebih baik karena kalau kita bertanya ya sebenarnya apakah pemain Tonel di India Belanda pada abad awal abad ke-20 itu juga dikatakan menjadi seorang selebritis jawabannya ya bahkan ini adalah mungkin salah satu bentuk apa ya istilahnya presentasi dunia entertainment yang cukup modern pada saat itu karena rata-rata para pemain Tonel ini diartiskan begitu ya bahkan untuk seseorang yang amatir di sekolah-sekolah THHK untuk berfoto saja dengan para pemain Tonelnya itu mereka harus orang-orang masyarakat Piyong Ho pada saat itu harus membayar dengan biaya sebesar 20 sen per foto ini menarik kalau misalnya kita beralih ke slide berikutnya tadi saya sempat menunjukkan ya ada foto salah satu nah ini namanya adalah Tan Cengbok ini adalah pemain Tonel paling terkenal di masanya di tahun 1920-an sampai dengan 30-an yang kemudian beralih ke menjadi seorang aktor film pada waktu itu Tan Cengbok nah di sebelah kiri ini yang teman-teman bisa lihat ini adalah ini sebenarnya bukan dari sumber majalah atau surat kabar Tionghoa yang saya dapatkan atau mulai Tionghoa tapi ini dari sumber yang berbahasa Belanda ini adalah pembagian kelas-kelas dari tempat duduk pertunjukan Tonel yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu saya tidak mendapatkan yang otentik untuk pertunjukan yang ada di yang digelar oleh masyarakat Tionghoa tapi paling tidak ini sudah menjadi gambaran inilah gambaran dari gedung-gedung pertunjukan Tonel yang ada di Surabaya pada saat itu nah selain untuk memumpulkan dana bagi Tionghoa pertunjukan Tonel ini juga digelar untuk mendapatkan biaya bantuan pendidikan dan juga pembangunan sekolah salah satunya ini adalah perkumpulan Cung Syoh ini saya mohon maaf ya untuk Pak Binky mungkin yang lebih mengerti kalau saya menyebutkan istilah-istilah bahasa Tionghoa sebenarnya kurang tepat ya karena lidah saya bukan lidah Tionghoa dan saya juga kurang tahu secara tepat penyebutannya nah ada lagi perkumpulan lain yang cukup concern dengan seni pertunjukan Tonel ini adalah Hua Chiao Sing Nian Hui atau HCTNH jadi memang sejak awal perkumpulan ini sejak awal terbentuknya perkumpulan ini memiliki tiga tujuan diantaranya adalah Underways atau pendidikan jadi tujuan pendidikan ini dicapai untuk memberikan pengetahuan terhadap tiap-tiap anggota dengan cara mengadakan berbagai kursus seperti kursus bahasa kemudian juga menulis Kuoyu bahasa Belanda dan Inggris dan membuka perpustakaan kemudian yang kedua adalah sport atau olahraga kemudian yang ketiga adalah tujuan sosial tujuan sosial ini termasuk usaha mereka dalam membantu pendidikan membantu tanah air mereka Tiongkok bahkan di Surabaya dan diadakan juga kayak pleading phones atau amal pakaian untuk masyarakat Tionghoa miskin nah dalam upaya sosial yang dilakukan seni pertunjukan Tonil ini termasuk dalam salah satu cara untuk mengumpulkan dana bagi perkumpulan HCTNH sendiri ya selain itu Tonil juga bisa dipakai sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi masyarakat Tionghoa terutama buat mereka-mereka yang buta huruf pada waktu itu karena memang angka literasi di Hindia Belanda terutama untuk masyarakat Tionghoa itu juga cukup rendah pada saat itu ya sehingga seni pertunjukan Tonil ini adalah salah satu upaya pembelajaran moral yang digunakan untuk menyalurkan nasionalisme ketiawaan mereka nah Tonil sendiri juga bisa dipakai sebagai sarana untuk memperhatikan masalah pembelajaran nilai-nilai kesopanan nah selain di kota Surabaya Tonil sendiri juga ini digelar bahkan sampai di daerah-daerah sekitarnya salah satunya adalah HCTN Sidoarjo kemudian juga ada HCTN Hamojo Kertua yang turut menggelar pertunjukan Tonil nah bahkan yang namanya seni pertunjukan Tonil ini karena saking besarnya pada waktu itu untuk menggelar pertunjukan Tonil ini tidak hanya digelar di hari H saja tapi biasanya ada pertunjukan pertunjukan preliminar di bahasannya atau mungkin pertunjukan yang dilakukan sebelum pertunjukan besarnya mungkin latihannya kemudian juga pertunjukannya ini digelar untuk kalangan sendiri baru dipertongkankan untuk umum nah untuk waktu pegelaran atau waktu pertunjukan sendiri ini beragam ya ada yang mau 3 jam ada yang sampai 5 jam tergantung dari rangkaian acara yang diadakan oleh setiap penyelenggara Tonil yang yang sebanyak saya tahu ini diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan Tionghoa nah pada waktu pertunjukan Tonil ini tidak hanya dipertontonkan begitu saja tapi juga cerita-cerita yang dibawakan ini juga biasanya dijual dalam bentuk textbook jadi memang berdasarkan apa yang saya ucapkan tadi ya bisa dipahami kalau memang pertunjukan Tonil ini selalu dibarengi dengan penampilan-penampilan pembuka kemudian juga ada textbook juga yang digunakan untuk bisa dipahami bagaimana jalan cerita dari cerita Tonil yang dibawakan gitu nah sedikit pengetahuan tentang Tonil ini ya bahwa ternyata meskipun pada saat itu masyarakat Tionghoa sudah mengklaim diri mereka adalah masyarakat yang cukup modern pertunjukan Tonil yang dipentaskan ini juga biasanya tidak boleh dicampur antara pemain laki-laki dan juga perempuan jadi seringnya pertunjukan Tonil ini diadakan sendiri-sendiri antara laki-laki dan juga perempuan tidak hanya para pemain tapi juga para penonton yang datang berpasangan ini kemudian juga duduknya dipisah antara laki-laki dan juga yang perempuan tapi ini kemudian menjadi preferensi dari tiap-tiap penyelenggara Tonil ya karena ada yang menganggap bahwa hal tersebut sudah cukup kuno ada yang menganggap bahwa hal itu masih pantas untuk dilakukan jadi ini hanya masalah preferensi aja dari para penyelenggara Tonil nah memasuki tahun 1937 ini ada sebuah inovasi yang cukup apa ya kalau saya bilang cukup besar dalam seni pertunjukan Tonil karena untuk pertama kalinya itu di Surabaya diadakan pertunjukan lewat radio oleh perhimpunan Tonil artistik yang pada waktu itu disiarkan langsung lewat di Rom dengan istilahnya adalah horsepail jadi siaran pertama dan kedua diadakan khusus untuk area Surabaya saja dan juga sekitarnya kemudian siaran yang ketiga ini bahkan bisa dijangkau hingga di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah jadi cerita yang dibawakan pada waktu itu adalah kaming hitam dan mendapat respon bagus dari para penengar tentu saja ketika kita melihat sesuatu yang ditampilkan secara audio ataupun secara visual tentunya ada perbedaan di sini karena meskipun Tonil yang disiarkan lewat radio ini juga mendapat antusiasi yang cukup luas perbedaannya adalah tidak perlu adanya audisi atau mungkin tidak perlu adanya bentuk fisik yang luar biasa atau bentuk fisik yang plus karena memang yang diandalkan di sini adalah kekuatan suara tapi tentu saja ini tidak meninggalkan antusiasi masyarakat Tionghoa pada saat itu untuk tetap menyukai Tonil yang dipertonton secara langsung karena ini adalah bentuk pertunjukan yang menarik bagi mereka nah pada saat Tionghoa pada saat itu sedang berperang bersama Jepang masyarakat Tionghoa di Surabaya ini juga tidak ketinggalan untuk memberikan andil bantuan terhadap Tionghoa dengan gelar pertunjukan Tonil nah ini kita menuju ke selat yang berikutnya apa saja fungsi Tonil bagi masyarakat Tionghoa di Surabaya ini sedikit yang Anda baca di sini ini adalah Orhan HCTNH tahun 1932 ada artikel tentang sedikit tentang Tonil ini apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat Tionghoa untuk membuat Tonil ini lebih berfungsi nah kalau kita lihat secara fungsi dari seni pertunjukan ya menurut Profesor Dr. M. Sudarsono dalam bukunya bersama dengan Dr. Andes Sujono Dikaka menyebutkan kalau seni pertunjukan tradisional ini seni pertunjukan itu memiliki nilai fungsi dan tantangannya sendiri-sendiri jadi sebagai sarana ritual sebagai hiburan pribadi dan sebagai presentasi estetis atau hiburan nah sedangkan menurut Dr. Andes Sujono sendiri seni pertunjukan juga memiliki fungsi pendidikan nah fungsi ritual mungkin memang tidak ditunjukkan ya di sini dalam seni pertunjukan Tonil karena memang ini hanya untuk hiburan dan juga apa ya gagasan pendidikan untuk nasionalisme Tionghoa kepada masyarakat Tionghoa peranakan pada saat itu nah sekarang kita beralih ke bagaimana kira-kira representasi kehidupan masyarakat Tionghoa dalam cerita Tonil kita bergeser ke slide berikutnya ini kita bisa lihat sendiri ya ada iklan penerbitan dari yang namanya cerita Tonil atau Tonil Stuk Allah yang palsu atau Allah yang palsu oleh Kwi T. Kwai jadi memang sejak munculnya kaum-kaum cendik kiawan di Surabaya ya dengan adanya pendidikan barat kemudian akhirnya mereka ini maju secara kesusastraan juga jadi seiring dengan minatnya seiring dengan meningkatnya minat baca oleh masyarakat Tionghoa akhirnya masyarakat ini membuat karya-karya sastra yang semakin banyak jadi yang menjadi favorit sebenarnya dari masyarakat Tionghoa pada saat itu adalah cerita-cerita Tionghoa Nijolan ini mengungkapkan ada empat faktor yang menyebabkan masyarakat Tionghoa cenderung menyukai cerita Tionghoa diantaranya adalah sebagai orang Tionghoa mereka ini biasanya hidup dalam suasana kebudayaan Tionghoa dan adanya pengaruh kebijakan Wiken Stensel oleh pemerintah India Belanda yang meminimalisir asimilasi dengan budaya lain juga turut menentukan arah kesusastraan mereka karena mereka akhirnya berkumpul dengan orang-orang Tionghoa sendiri ya kemudian adanya tukang cerita dalam tanda kutip yang sering duduk di pinggir jalan untuk menuturkan cerita Tionghoa diiringi dengan sebuah gendering kecil dan adanya seni pertunjukan yang mengangkat cerita-cerita tentang pendekar Tionghoa nah dalam pertunjukan Tionghoa sendiri cerita yang diangkat adalah cerita pendekar Tionghoa dan cerita mengenai kehidupan sehari-hari jadi memang sudah mulai terlihat sebenarnya dari Opera Dermai di awal tahun awal abad ke-20 ini terbiasa menerbitkan naskah cerita yang diangkat dalam komentasan menjadi sebuah buku dan memudahkan penonton untuk mengikuti alur cerita pertunjukan jadi cerita-cerita yang diterbitkan pada masa itu juga ditulis menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa yang digunakan untuk bahasa sehari-hari dan cerita-cerita yang diangkat pada waktu itu juga diambil cerita-cerita barat yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu nah salah satu cerita yang cukup populer di masyarakat Tionghoa pada saat itu adalah yang teman-teman lihat di slide ini ceritanya adalah Allah yang palsu ini kalau saya boleh cerita sedikit ya sebenarnya ini adalah cerita pendek dari Strand Magazine yang terbit di tahun 1909 dengan judul asli The False God Karangan E. Philip O. Payneheim jadi cerita ini menceritakan sebenarnya adalah bagaimana kedua anak desa bernama Richard Scalmore ini kalau cerita aslinya ya dan juga David Barstow yang mencoba peruntungan dengan merantau ke London dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di kantor dagang sedangkan David ini bekerja sebagai penyair dan pengarang cerita ini semoga saya bercerita gini teman-teman yang lantuk ya dan Richard menikahi seorang janda yang dengan harta yang banyak dan bahkan dengan kecerdikan nah dalam perjalanannya Richard kemudian tersandung permasalahan politik yang membuat dirinya harus berlari dari kejaran polisi dan dalam pelariannya ini menuju kapal pusirnya dia melihat sahabat namanya David Barstow yang kemudian meskipun miskin tapi juga bahagia dengan keluarganya dan akhirnya dia sadar kalau dia telah menyembah Allah yang palsu dengan melarut dalam kekayaan dan kekuasaan akhirnya Richard bunuh diri di depan rumah sahabatnya ini nah jadi pengangkatan cerita ini sebenarnya tidak mentah-mentah ya teman-teman melainkan dirubah supaya bisa diterima oleh masyarakat yang huwa mulai dari nama penokohan dan lokasi kejadian tapi inti ceritanya tetap sama tapi sayangnya saya tidak menemukan sumber terjemahan yang diartikan dalam bahasa dalam bahasa melayu rendah dan juga diinterpretasikan dan diganti oleh penokohan-penokohan Tionghoa ini saya tidak mendapatkan tapi paling tidak dari cerita ini mengandung unsur-unsur nasihat yang diambil oleh masyarakat Tionghoa jadi kekayaan yang kekayaan dan juga keserakahan ternyata tidak selamanya membawa kebahagiaan gitu ada juga judul-judul cerita Tonil yang mengkritik sebenarnya ini salah satunya adalah judul kebiasaan juga cukup populer pada masa itu misalnya dalam hal mencari menantu perempuan itu juga mendapat kritisi jadi dilihat seperti apa fisiknya kemudian seperti apa keturunannya sedangkan perihal kelakuan dan juga pribadinya ini dikesampingkan jadi dalam cerita ini juga mengkritik orang-orang yang pelit dan telah menjadi budak harta banyak juga cerita-cerita tentang yang menyindir masalah-masalah pendidikan seperti buruknya pendidikan kemudian ada juga cerita-cerita yang kemudian menyindir tentang bagaimana mahalnya pendidikan yang ada pada Hindia Belanda pada saat itu nah kemudian ada juga cerita-cerita yang menyindir kalau kau Tionghoa sendiri ini salah satunya adalah korbannya Kong E yang sebenarnya menyindir sekolah-sekolah THHK pada waktu itu ada juga cerita-cerita religi yang salah satunya ini berjudul biji lada ini yang menceritakan tentang kehidupan Buddha jadi ini sebagai permintaan masyarakat pengadu Tridharma untuk menyebarkan agama Buddha kepada golongan yang Tionghoa Peranakan jadi menurut Suyu ini artikel yang saya temukan di Majalah Simpo edisi Mungguan jadi ada beberapa jenis-jenis cerita yang dipentaskan dalam seni pertunjukan Tonil diantaranya adalah tragedis yaitu cerita Tonil yang cerita-cerita tentang tragedi atau kejadian yang menjadi inspirasi seperti Allah yang palsu tadi kemudian mati hidup kemudian juga yang kedua itu adalah komedis yang berarti cerita lucu kemudian komiks cerita ini memang tidak terlalu banyak teman-teman diantaranya yang terkenal adalah Bapak Kerbo dan juga Ong Ting Lok semoga saya benar menyebutkannya ya dan yang terakhir adalah romans yaitu cerita-cerita romantisme ini yang menjadi favoritnya orang-orang pada saat itu ya kemudian tragedi yang juga berakhir bahagianya ada di romans dan sedangkan dari segi sifat naskah cerita sebenarnya Tonil sendiri ini memiliki beberapa sifat antara lain yang pertama mengandung nasehat dan penuh dengan contoh-contoh kehidupan kemudian menunjukkan bahayanya akibat dari perbuatan jelek seperti berjudi minum-minuman keras dan juga sebagainya dan kemudian adalah bermaksud membongkar banyak anggapan kuno yang dalam anggapan pendulisnya tidak cocok lagi dengan kemajuan zaman dan juga harus dirubah dan yang keempat adalah mengandung kritik hebat ini tentang bagaimana masyarakat Tionghoa di Surabaya pada saat itu tinggal nah ketika ditanya karena ini adalah sebuah bentuk dari asimilasi atau mungkin bentuk dari percampuran budaya tentu saja ini mendapatkan pengaruh-pengaruh dari yang namanya kebudayaan lokal kebudayaan Tiongkok dan juga kebudayaan Belanda begitu nah untuk istilah istilah Belanda sendiri itu dipakai dalam pembabakan dari seni pertunjukan Tonil sendiri seperti yang dipakai adalah istilah Bedrive kemudian ada juga istilah-istilah lainnya ya nah sedangkan dari lokal sendiri ini ditemunya biasanya ada tulisan bola sang betara surya yang berarti sinar matahari sebenarnya digunakan dalam bahasa yang diucapkan ketika pertunjukan Tonil nah sedangkan dari kebudayaan Tiongkok sendiri misalnya penyebutkan wanita cantik ini dibahasakan sebagai Ong Chiaokun yang diambil dalam cerita Tiongkok Xianghing Kijan nah jadi pengaruh-pengaruh kebudayaan lain dalam penulisan cerita Tonil ini tidak lupa dari proses asimilasi ya teman-teman ini mungkin harus digarisbawain kita ke slide yang berikutnya ini tentang bagaimana pada akhirnya Tonil yang sesukses itu pada saat itu bisa mengalami kemunduran ini bisa teman-teman lihat sendiri ini adalah salah satu iklan film pada saat itu yang ada di surat kabar ini saya lihat dari Sin Pitpo tahun 1940 jadi sebenarnya dari awal kemunculan Tonil sendiri Tonil ini tidak sendirian karena Tonil ini juga kemudian diiringnya oleh seni pertunjukan seni pertunjukan yang lain seperti ada wayang topeng kemudian ada tari topeng ada barongan wayang potehi ketoprak dan lain-lain tapi hanya beberapa yang mencuri perhatian masyarakat Tionghoa di Surabaya ini terbukti dengan sedikitnya publikasi dalam pers mulai Tionghoa mengenai pertunjukan-pertunjukan lokal yang diadakan oleh masyarakat ribumi nah selain itu munculnya yang namanya film jadi bahkan film ini ketika sudah muncul di Hindia Belanda atau mungkin muncul secara global itu kan tahun 1885 dan kemudian dipertontonkan di Amerika dan Perancis nah di tahun 1900 sebenarnya film ini sudah mulai masuk ke Batavia dan di putar hanya untuk kalangan-kalangan Belanda saja tapi lama-kelamaan akhirnya masyarakat Tionghoa ini kemudian juga mengkonsumsi yang namanya film ini seperti biasa masyarakat Tionghoa ini juga tidak hanya mengkonsumsi atau menikmati film saja tapi mereka juga kemudian memiliki usaha-usaha bioskop yang ada di Hindia Belanda salah satunya juga di Surabaya nah ketika munculnya yang namanya operaderma sebenarnya di Surabaya ini juga ada yang namanya bioskop derma jadi bioskop derma ini pemputaran film yang digunakan untuk amal sama seperti operaderma tapi hanya saja karena teknologi perfilman pada saat itu masih belum mumpuni jadi ini dirasa kurang menarik begitu jadi pertunjukan Tonil atau mungkin operaderma ini masih menjadi primadona pada saat itu tapi setelah munculnya film bicara pada tahun 1927 kemudian eksistensi Tonil ini mulai mendapatkan persaingan yang cukup tapi pada awal-awal tahun 1927 ini tidak banyak film-film produksi dalam negeri yang kemudian diterima oleh masyarakat hingga akhirnya masyarakat yang buah juga masih memilih untuk melihat pertunjukan Tonil apalagi ditunjang dengan film-film pada saat itu masih berbiaya cukup mahal ini sedikit perbandingan ya untuk menonton film di kelas paling rendah yaitu seharga 0,25 gulden sedangkan waktu itu warga-warga Surabaya warga India Belanda masih hidup dengan 0,025 gulden dalam sehari jadi untuk menyaksikan satu film saja ini harus mengorbankan biaya makan keluarga selama 10 hari begitu jadi selain itu di tahun 1940-an ini juga kita sudah sedikit melihat banyaknya yang namanya iklan-iklan film kemudian yang muncul pada pers melalui Tionghoa jadi semakin sedikit yang namanya iklan-iklan pertunjukan Tonil ini juga ditunjang dengan grup-grup besar dari pertunjukan Tonil seperti tadi yang saya sedikit ada Mr. Wood Orient dan juga Dardanella yang kemudian para pemain-pemainnya jadi beralih kepada menjadi seorang artis pemain film pada waktu itu dan bahkan surat-surat kabar-surat kabar atau pers Melayu Tionghoa pada saat itu memiliki halaman khusus untuk pemutaran film di tahun 1940-an tentunya dengan ditunjang teknologi perfilman yang pada waktu itu sudah cukup mumpuni membuat masyarakat Tionghoa akhirnya lebih tertarik untuk menampang film daripada menyaksikan seni pertunjukan Tonil nah pada saat memasuki pergantian dari pemerintahan Tonil Belanda ke pemerintahan Jepang ini sumber-sumber yang didapatkan memang cukup sulit cuman satu data yang saya dapatkan ini menyebutkan kalau ternyata pada saat masa pemerintahan Jepang Tonil-tonil ini digunakan untuk seni pertunjukan propaganda yang menghendaki cerita pertunjukan yang bertema kepentingan kejayaan kekaisaran Jepang dalam Asia Timur nah ini di slide berikutnya ini kita bisa lihat bagaimana iklan-iklan pertunjukan atau iklan film ini cukup mendominasi pers Melayu Tionghoa pada saat itu demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan saya kembalikan ke moderator Mbak Maratus baik terima kasih Mas Satria atas materi yang telah disampaikan dan juga terima kasih untuk pemerintah pertama yaitu Pak Bingki Pak Bingki juga mohon izin teman-teman karena digarenakan beliau sedang kurang sehat sehingga beliau harus undur diri terlebih dahulu nah selanjutnya kita memasuki sesi tanya-jawab disini sudah masuk beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman di kolom chat namun karena keterbatasan waktu sehingga saya akan memilih beberapa pertanyaan pertanyaan pertama yaitu dari Pak Sarkawi Husein untuk Pak Beli saya ada dua pertanyaan sederhana yang pertama selain menerbitkan buku apakah TKS juga menjadi penulis atau pengarang yang kedua saya tertarik dengan foto foto toko Surabaya apakah toko tersebut menjadi cagar budaya di Kediri atau apakah ada upaya pemerintah keubatan kediri untuk melestarikan keaslian bangunan tersebut silahkan Pak Beli untuk menjawab pertanyaan dari Pak Sarkawi terima kasih Pak Sarkawi sebelumnya kalau terkait untuk penulis si Tan Kun Sui ini ada beberapa yang diperkirakan diperkirakan tulisan beliau karena selama ini si Tan Kun Sui sendiri tidak pernah menunjukkan dalam arti dalam buku-bukunya itu namanya dengan menyebut nama-nama sesungguhnya jadi ada nama kiasan kalau zaman dulu kan sering digunakan nama-nama kiasan untuk tidak menunjukkan siapa penulis sebenarnya jadi yang tadi saya sebutkan adalah buku kejangan guru-guru ilmu kejangan guru-guru itu diperkirakan itu tulisan beliau ada beberapa hal yang menjadi catatan juga karena teksnya juga dari struktur bahasanya termasuk coretan-coretan di di buku di catatan kami itu menunjukkan bahwa oh ini betul ini si Tan Kun Sui yang menulis ini sedangkan yang kedua tentang Tuku Surabaya untuk Tuku Surabaya memang sampai saat ini menjadi perhatian Pemkot Kediri pemerintah kota Kediri untuk menjadi salah satu cagar budaya yang yang dipertahankan yang dipertahankan dalam arti kalau bentuk aslinya secara utuh menurut saya mungkin tidak semuanya karena ini kan generasi keempat kalau tidak salah ketiga atau keempat buyutnya dan pada saat itu kan sudah terbagi waris juga kalau orang dulu mengatakan bahwa Tan Kun Sui itu di depan penataran sampai hampir di dekat perempatan Tumur Bur di Kota Kediri itu tapi sekarang sudah tinggal hanya 4 bagian dan 4 bagian itu sebetulnya menjadi satu bangunan kunci bangunan karena kalau kita masuk di kediaman atau tempat Tuku Surabaya hari ini kalau ke belakang kita melihat itu di belakang itu ternyata ada tiga lantai ada tiga lantai tiga lantai itu yang atas sendiri itu sebetulnya sebagai tempat apa ya untuk mediasi atau apa ya berdiam dirilah istilahnya disitu ada buku-buku banyak juga buku-buku terbitan dan kunci yang lantai kedua di lantai kedua ini adalah bangunan seperti hotel dan ternyata kamar-kamar ini adalah kamar-kamar bagi para pengarang pada para pengarang yang saat itu sedang menginap atau menjadi fasilitas jadi para pengarang itu tidak ketika-ketika kediri itu hanya tidak bukan sekedar pokoknya kumpul tulisan selesai enggak tetapi difasilitasi bedul mereka untuk menginap bahkan untuk menulis dan untuk mencari inspirasi di kamar-kamar tersebut sampai saat ini masih kita bisa lihat jadi bangunan yang bangunan di bawah itu selain depan toko belakang rumah juga untuk tempat tinggal di belakangnya ini di belakangnya di belakang rumah Tan Kun Sui itu ada satu seperti apa ya ada makamnya makam salah satu tokoh juga saat itu tokoh-tokoh tokoh di Kediri ya masa tentang apa ya satu zaman dengan Boncolono lah kalau orang Kediri ngerti ini di depannya itu ada satu bangunan kecil seperti untuk tempat semedi semedinya si Tan Kun Sui jadi istilahnya karena selama selama hidupnya Tan Kun Sui Tan Kun Sui selain selain bisnis selain menggeluti bisnis beliau juga menggeluti spiritualisme jadi spiritual dalam arti untuk semedi di belakang istrinya karena mungkin sering marah-marah kenapa harus keluar keluar sering keluar kota hanya untuk semedi nyepi setelahnya akhirnya di belakang ada bangunan kecil dibangunkan memang modelnya seperti ini seperti konten kecil tapi untuk semedi Tan Kun Sui sendiri dan mungkin ada kadang kalau ada satu foto itu menunjukkan itu bersama tiga temannya rekannya juga disitu para orang dionggul disitu untuk semedi terus ini yang cukup menarik sampai saat ini kenapa pemerintah kota juga masih memperhatikan ini supaya ini tidak punah tidak hancur bangunan ini untuk dipertahankan keasliannya termasuk dari kuada dokter saya panggilnya dokter Ghani untuk menjaga dan merawat semua koleksi dan keaslian bangunan ini itu Bapak terima kasih terima kasih Pak Belli atas jawabannya mungkin Pak Sarkawi ingin menanggapi atau sudah cukup Pak baik terima kasih lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu dari Pak Andri Puji pertanyaan ini untuk Mas Satria saya mau tanya prediksi Mas tentang penguasa dan pengembalian kekuasaan di rezim Jokowi ini oleh negara komunis Cina seperti yang tersebar di beberapa medsos dan kalau benar bagaimana sikap warga Tionghoa pribumi bila realitas ini benar-benar terjadi di Indonesia terima kasih untuk Mas Satria baik Mbak Maratus dan juga Mas Andri Puji ya betul ya Mas Andri Puji kalau boleh saya mohon izin sebenarnya saya tidak ingin menjawab pertanyaan ini karena saya merasa ini bukan kapasitas saya dan ini juga apa ya saya merasa bahwa kalau saya menanggapi sesuatu saya tidak ingin menjadi hal yang bisa diperlukan jangka lebih panjang jadi menurut saya saya akan skip pertanyaan yang ini tidak apa-apa ya ya tidak apa-apa Mas kalau begitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya ini juga pertanyaan untuk Mas Satria dari Mbak Kartika Matuku Saleman pertanyaannya yaitu jika dilihat dari pertunjukan seni yang dijelaskan saya pahami bahwa tarian-tarian ini mengandung dua kebudayaan yaitu Tionghoa dan Belanda apakah pada masa itu setiap tarian dalam pertunjukan harus disertakan dengan tarian Eropa khususnya Belanda baik terima kasih Mbak Kartika Matuku Saleman atas pertanyaannya sebenarnya tidak harus ya ketika menggelas seni pertunjukan Tonil untuk menampilkan dansa-dansa atau mungkin tarian-tarian yang berbau Eropa sebenarnya tidak ada batasan di sini cuman sebenarnya ada beberapa pertunjukan tonil yang digelar di Surabaya atau mungkin di Hindia Belanda ini yang saya temukan foto-fotonya bahkan mereka itu menampilkan pemain-pemain tonilnya ini yang menggunakan baju adat tradisional Indonesia jadi ini semua tergantung dari cerita yang dibawakan dalam seni pertunjukan tonil tapi ada juga biasanya memang ketika di sesi pembukaan mereka ini biasanya menampilkan tarian-tarian kontemporer pada saat itu yang mungkin dipengaruhi oleh tarian-tarian dari bangsa-bangsa Eropa atau mungkin tarian modern yang saat itu dikatakan jadi memang sepertinya tidak ada batasan dalam seni pertunjukan ini karena memang tadi yang saya sebutkan bahwa dalam seni pertunjukan tonil itu sebelum masuk ke dalam acara utama yaitu pertunjukan dramanya itu biasanya akan dibuka oleh penampilan-penampilan dalam tanda kutip ekstra kurikuler dari setiap-setiap penyelenggara pendidikan atau sekolah-sekolah Tionghoa yang ada pada saat itu jadi kalau misalnya di sekolah itu ada ekstra kurikuler dansa maka itu yang akan ditampilkan ketika mungkin ada yang orkest musik maka orkest musik yang akan ditampilkan itu adalah dan biasanya memang seni pertunjukan tonil ini dipertontonkan itu biasanya dalam acara puncak misalnya dalam acara kenaikan kelas atau mungkin acara-acara seperti ada bazar tahunan yang diselenggarakan oleh sekolah atau perkumpulan-perkumpulan Tionghoa itu biasanya ada sumbangsi dari sekolah-sekolah Tionghoa yang memiliki ekstra kurikuler ekstra kurikuler ini yang ditampilkan jadi tidak tidak melulu tarian-tarian Eropa itu bukanlah suatu hal yang syarat dalam petunjukan tonil ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagaimana untuk menanya Mbak Kartika Apakah sudah terjawab ingin menanggapi kembali sudah Mbak terima kasih terima kasih nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Judri Anuruy pertanyaannya diajukan kepada Pak dosen Beli disini saya mau bertanya dari semua buku-buku yang diterbitkan dari tahun ke tahun oleh Tan Konswi apakah dari salah satu atau dua buku tersebut yang sampai sekarang mana yang lebih populer atau lebih disukai oleh masyarakat sampai saat ini untuk Pak Beli silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Judri oke terima kasih pertanyaannya Mas Judri ya atau kalau orang Amor bilang Yang Judri yang pertama tentang kita bicara bicara tentang relevansi buku-buku Tan Konswi kalau kita lihat ada beberapa buku yang memang hari ini masih relevan ketika atau populer atau bisa dikatakan yang sangat sangat menarik atau sangat disukai orang-orang ya kalau sisi sisi negatif sih kalau di dalam tanda kutip untuk pencarian sisi negatif dan biasanya orang masih mencari horoskop yang orang suka meramal alias untuk merdukunan dan hal-hal yang negatif itu itu masih masih ada beberapa orang yang mencarinya bahkan kalau kita lihat buku-buku Tan Konswi kalau mungkin teman-teman cek di internet atau di media sosial harganya buku Tan Konswi ini fantastis juga diburu kolektor karena begitu begitu apa ya ya banyak manfaatnya terus kalau yang masih relevan sampai saat ini ya mungkin menurut saya ada buku yang yang diterbitkannya adalah Perimpun Joyoboyo yang menjelaskan tentang kalau orang orang-orang sejarah ini relevansinya dengan jaman edan ya kalau jaman edan atau kalau tidak edan tidak keduman dan sebagainya itu Tan Konswi pernah menerbitkan buku ini Perimpun Joyoboyo dan bahkan beberapa kali ini dicetak tidak hanya satu kali berarti kalau kita bicara beberapa kali pencetakan ini berarti sudah cukup populer ya makanya biasanya orang-orang yang suka sastra suka-suka membaca sejarah akan mencari buku ini untuk melihat relevansi dari zaman ke zaman untuk menemukan oh ke depan ini seperti ini ke depan ini seperti ini mereka masih kalau biasanya orang orang yang di Jawa itu otak atik datuk menggunakan buku Tan Konswi makanya kenapa kadang kalau di Kediri ini cukup masih dijaga tidak hanya orang Jawa orang Tiong'u juga sebagian juga masih meminati hal ini kalau teman-teman masuk di Facebook kita ada Kediri Tempo dulu itu bedah itu sebagian besar malah tentang Tiong'u di Kediri dan banyak mulai muncul sebuah cerita-cerita sebuah muncul foto-foto yang selama ini dalam tanda kutip ini disembunyikan disembunyikan oleh orang-orang ini mulai dikeluarkan semua dari keluarga-keluarga tahun 50-an tahun 40-an ini keluar semua nah ini yang menarik jadi mulai ada satu kesadaran kesadaran sebuah bahwa ya tadi sempat saya singtung bahwa Indonesia itu dibangun oleh bersama-sama bukan satu golongan saja ya ini yang menarik disini dan mungkin bisa menjadi tema juga bagi teman-teman yang sedang sedang menukun dan menulis sejarah atau orang-orang yang ada di Kediri atau teman-teman dari UNER untuk menukuni sejarah yang unggap di Kediri itu dari saya yang terakhir tentang yang masih diterbitkan hingga saat ini adalah salah satunya Babat Kediri buku Tahan Kunsi ini Babat Kediri yang tadi sempat saya singgung tiga buku yang kontroversial ini diantaranya kan tentang Babat Kediri ini ini tahun sampai hari ini masih dijual tentang kalau kita ke Toko Surabaya ini masih ada buku tentang Babat Kediri tapi yang dicetak ulang dan disempurnakan bahasanya disempurnakan bahasanya jadi teman-teman yang membaca akan lebih mudah memahami meskipun meskipun kalau kita bicara tentang sesuai diilmiahkan ini ini mungkin sulit tapi kalau kita lihat sampai hari ini babat Kediri buku-bapak Kediri juga masih dominatif banyak orang untuk membacanya oke itu dari saya terima kasih untuk masuk dari atas terima kasih Pak B atas terima kasih mungkin langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Mas Margo yang disampaikan untuk Mas Satria pertanyaannya yaitu siapa pemain apakah full etnis Tionghoa atau ada dari suku lain lain itu mengingat pemain Tonil yang disanjung bagikan artis apakah membuka peluang alternatif pekerjaannya di Minati nah untuk setia silahkan untuk menjaga dari Mas baik terima kasih Mas Margo ya atas pertanyaannya tentang siapa pemain Tonil dan apakah full etnis Tionghoa atau ada dari suku lain nah ini sebenarnya ada dua hal yang mungkin harus kita pisahkan ya dalam melihat seni perkunjukan Tonil yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa untuk perkumpulan dan juga perkumpulan Tonil atau grup-grup Tonil untuk masyarakat umum nah tadi di awal saya sudah sempat menyebutkan kalau ada dua grup Tonil yang cukup besar di Hindia Belanda pada saat itu yang namanya adalah Mribut Orion dan juga Dardanella jadi dua grup ini itu adalah grup yang melakukan tour dari kota ke kota dan untuk melangsungkan sedih pertunjukan jadi ini adalah dua grup pioner yang kemudian namanya cukup besar pada saat itu karena mereka menggunakan strategi iklan di media dan tidak tanggung-tanggung karena mereka ini mengeluarkan biaya sebesar 6.000 pada saat itu untuk mengiklatkan pertunjukan mereka di pers Melayu Tionghoa atau mungkin di pers-pers yang lain inilah kenapa yang membuat mereka akhirnya jadi terkenal nah pemain-pemain dari dua grup ini itu adalah rata-rata dari pemain-pemain campuran jadi ada yang Indo-Belanda kemudian ada juga yang Tionghoa Belanda atau Tionghoa memang campuran karena memang grup ini adalah grup tonil yang dalam bahasa mereka itu disebut sebagai tonil Melayu ini tonil yang dalam artian disaksikan oleh seluruh masyarakat tidak hanya masyarakat Tionghoa tapi juga oleh masyarakat primunia sedangkan grup tonil yang diadakan oleh masyarakat Tionghoa sendiri lewat perkumpulan perkumpulan lewat sekolah-sekolah ini sudah tentu mereka adalah masyarakat Tionghoa entah itu Tionghoa Toto atau Tionghoa Peranakan namun dalam hal ini dalam hal pertunjukan tonil ini yang lebih banyak mengambil peran adalah teman-teman dari Tionghoa Peranakan bisa kita lihat karena bahasa yang digunakan dalam memberikan pertunjukan itu adalah bahasa-bahasa Melayu rendah atau Melayu Tionghoa yang dipakai nah ini menarik juga untuk masalah rekrutmen ya karena karena tadi menjawab pertanyaan berikutnya tentang apakah ini bisa jadi alternatif karir ya yang diminatif gitu dalam perekrutan pemain-pemain tonil ini sebenarnya adalah apa ya berlangsung itu ketika adanya hubungan emosional antara para pemain tonil ini misalnya saja ada yang juga tertarik dan juga akhirnya masuk ke dalam klub tonil ini dikarenakan yang namanya hubungan pernikahan seperti pemain misalnya Tang Cengkok kemudian menikah dengan istrinya nah kemudian istrinya juga akhirnya menjadi seorang pemain tonil ini yang yang saya tahu yang lebih spesifik saya lebih tahu itu ketika masa-masa Komedi Istanbul karena ketika masa Komedi Istanbul ini rekrutmen dari para pemain Komedi Istanbul ini lebih apa ya lebih tidak terfilter begitu karena ada cuman yang sekedar karena dia menonton kemudian dia tertarik akhirnya dia kemudian bilang kepada penyelenggara saya tertarik untuk menjadi seorang pemain Komedi Istanbul ini kemudian bisa langsung direkrut ada juga yang bergabung bersama grup ini karena dia tertarik oleh salah satu pemain Komedi Istanbul pada waktu itu yang diberikan istilah anak wayang atau wayang tanggung nah itu jadi rekrutan-rekrutan yang seperti ini yang masih terjadi pada saat itu tapi kalau untuk Miss Edut Orion dan juga Darnanela saya rasa sudah lebih memperhatikan talent pada saat itu karena rata-rata para pemain dari grup ini itu sedang bisa acting mereka juga bisa berdansa dan juga memainkan alat musik karena ini akhirnya mereka bisa meneruskan karir mereka untuk menjadi seorang pemeran film saya rasa seperti itu Mas Margo semoga menjawab terima kasih terima kasih Mas Satria atas jawabannya telah diberikan bagaimana untuk penanya Mas Margo apakah sudah terjawab atau Mas Margo ingin menanggapi kembali sudah terima kasih terima kasih terima kasih kembali Mas Margo nah pertanyaan dari Mas Margo tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam webinar pada siang hari ini untuk pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab kami mohon maaf dikarenakan memang waktu yang terbatas nah untuk selanjutnya mungkin dari para materi kita dari Pak Belly dan juga Mas Satria ingin memberikan closing statement untuk teman-teman dan Bapak Ibu semuanya di webinar pada hari ini bisa dari Pak Belly silahkan Pak ya baik terima kasih ya atas waktu yang diberikan teman-teman juga Bapak Ibu Saudara dari semua yang yang cukup menarik dan cukup indah buat saya karena webinar ini memberi fasilitas buat kita untuk belajar tentang Dionghoa tapi ketika kita tidak kenal maka kita tidak sayang jadi istilahnya peribasannya seperti itu dan ketika kita mengenal sejarah kita yang sesungguhnya seutuhnya kita akan sadar gitu loh Indonesia itu dibangun oleh banyak orang banyak suku banyak agama ya tidak hanya satu golongan saja dan dari situ kita akan mengenal lebih lagi bahwa orang luar raja belajar dari kita kenapa kita sebagai bangsa sendiri katanya kita tidak mau bertanggung jawab dengan kebenekaan ini ya yang kedua tentang janganlah kita menutup mata tentang peran orang-orang Dionghoa di dalam sekitar kita kenapa mungkin kalau orang-orang saudara-saudara kita dari Dionghoa bisa sukses katanya kita mungkin karena kebutaan kita tentang sejarah terus kita menganggap bahwa kita bersikap rasis terhadap mereka ya mohon maaf kita bicara padanya saya bicara belak-belakan dan saya sempat saya mendengar sendiri dari mantan siswa saya saat itu lima tahun saya di SMA kesimpulia yang mayoritas 99% lah mereka dari Dionghoa mereka mengatakan bahwa perlu sebuah pelurusan sejarah supaya semua itu melihat supaya damai kalau kita bicara multikultural kebenekaan kita ya bersyukur kita ditempatkan atau saya ditempatkan di kota Ambon atau di Maluku khususnya kita belajar multikulturalisme yang benar-benar nyata itu disini ya gak ada istilah-istilah kamu dari maaf dari kalau orang sini bisa langsung katakan beli di toko China beli dulu di toko China dengan santainya karena gak ada dendam sejarah mereka gak ada dendam sejarah dan mereka itu bersama-sama orang Arab orang orang-orang Tionghoa dari Tiongkok sendiri gak ada gak ada masalah kita Kristen Muslim kita itu berdampingan bahkan ada istilahnya Pela Gantung disini memang benar-benar dijubi mari kita belajar kembali kita jangan melupakan sejarah kalau kita mau menjadi hidup atau hidup dimana saja bisa diterima kalau kita ingin belajar atau kita hidup dimana bisa diterima ya kita hargai sejarah tersebut dan satu penutup adalah mari kita bersama-sama jaga rumah kita kita bersama yaitu Pancasila kita hidup berdampingan bersama-sama dengan Gimika Tunggal Ica gak ada yang membedakan kita tanah air kita kita saling menjaga bagaimana kita hidup damai di tanah Indonesia terima kasih terima kasih Pak Beli atas closing statement yang disampaikan selanjutnya untuk Mas Satria mungkin bisa menyampaikan closing statementnya untuk seluruh webinar pada siang hari ini baik terima kasih Mbak Maratus ini saya mungkin sudah 90% setuju dengan apa yang kata Mas Beli cuman dari beberapa hal saya juga ingin menekat kembali kalau memang masyarakat yang perlu kita sadari itu adalah masyarakat Tionghoa adalah masyarakat yang cukup dinamis masyarakat yang mudah membaur dimanapun mereka berada itu adalah satu hal yang saya salut ya bahkan ketika saya melakukan penyelitian yang saya tulis dan memang selain mementingkan kepentingan golongan masyarakat Tionghoa ini juga mementingkan kepentingan negara kita Indonesia jadi benar apa yang dikatakan oleh Mas Beli jangan lupakan kontribusi masyarakat Tionghoa dalam membangun negeri ini karena memang mereka juga sudah memberikan segalanya yang mereka bisa untuk membangun Indonesia yang sampai saat ini kita kenal bersama tapi mungkin kalau sempat disinggung permasalahan mengenai Sarah dan sebagainya saya rasa tidak hanya masyarakat kita saja sebagai orang Indonesia yang berharap toleransi itu bisa dipraktekkan dengan 100% di negara kita kalau kita berbicara tentang kebenekaan tapi saya juga yakin bahwa dari masyarakat Tionghoa sendiri juga menginginkan adanya masyarakat yang rukun hidup berdampingan dan sebagainya oleh karena itu saya juga menghimbau kepada kita semua tidak hanya masyarakat tibumi orang Indonesia saja untuk tidak membawa isu-isu Sarah tapi juga sebaliknya dari masyarakat Tionghoa kami juga mengharapkan hal yang sama supaya bisa terwujud yang namanya toleransi karena sejatinya hal-hal yang merujuk kepada kerusuhan itu adalah hal-hal yang bersifat intoleran saya juga tentunya membuka kesempatan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang masyarakat Tionghoa lebih khususnya tentang sedipertujukan tonel bisa silahkan langsung saja hubungi saya demikian Mbak Rantus terima kasih banyak terima kasih banyak Mas Satria atas closing statement yang disampaikan dan juga terima kasih untuk Pak Belli dan juga Pak Binky selaku pemateri kita pada webinars yang hari ini mengutip yang disampaikan oleh Najwa Sihab toleransi tidak tegak karena penghargaan melainkan tegasnya tindakan nah tindakan apa itu yaitu tindakan kesadaran bahwa pembangunan dan perkembangan negara Indonesia tidak lepas dengan perut andilnya etnis Tionghoa dan seperti yang dikatakan oleh Pak Belli tadi bahwasannya pembangunan di Indonesia ini tidak hanya melibatkan satu etnis saja tetapi seluruh etnis yang ada di Indonesia sehingga merawat kebinekaan itu menjadi salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia nah saya selalu moderator pada webinar siang hari ini mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan sebelum webinar ini ditutup kita sesi foto bersama dulu teman-teman mohon untuk mengaktifkan kamera ya teman-teman yang belum mengaktifkan kamera untuk mengaktifkan kameranya dan berpose-pose ceria gitu nah untuk Mbak Panitia Mbak Fatima mungkin yang jadi itunya ya mungkin bisa dipandu oleh Mbak Fatim nanti aku bilang satu dua tiga ya pose bebas juga gak apa-apa satu dua tiga sekali lagi ya satu dua sudah terima kasih Mbak Atus baik terima kasih Mbak Fatima juga terima kasih kembali untuk para pemateri yang mengisi webinar pada siang hari ini terima kasih juga untuk Pak Sarkawi kemudian Bu Sinta dan juga teman-teman peserta Bu Kristina Wati dan juga teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada siang hari ini semoga apa-apa yang telah disampaikan dalam acara webinar pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua baik saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang semuanya dan jaga kesehatan ya Mas Beli sampai ketemu lagi ya Mas terima kasih banyak semua terima kasih banyak Mas nanti kalau aku ke Ambon kabar-kabar ya ke kamu ya main-main ke di Ambon ha? kopi bareng boleh boleh oke terima kasih banyak ya terima kasih tidak sesabar mana-mana lagi baru tandalah suaranya bagus loh terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya terima kasih banyak ya